Suara mendesing Di tengah energi yang kacau, sosok Luan dengan cepat melewatinya. Meskipun gelombang ledakan pertama tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Luan, belum lagi fakta bahwa Luan masih mengenakan jubahnya yang berlumuran darah, ini masih merupakan tindakan yang berisiko. Dalam keadaan normal, jika kedua belah pihak mencoba menerobos ledakan, mereka tidak akan langsung mengetahui di mana musuh berada. Ini termasuk apakah musuh telah melakukan persiapan lain atau tidak. Kemungkinan besar mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Mungkin karena semakin terampil dia, semakin berani Luan. Meski hal ini sangat beresiko baginya, namun ia rela mengambil resiko tersebut demi mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Alasan lainnya adalah Luan dapat lebih mudah berkomunikasi dan merasakan kekuatan kematian dan kekuatan kegelapan di ruang yang kacau. Ini karena dia memiliki kedua jenis kekuatan kegelapan dan kekuatan kematian. Namun lawannya tidak bisa. Dalam energi mematikan yang dipenuhi energi kegelapan, kemampuan sensorik seseorang akan sangat berkurang. Bang! Sosok Luan tiba-tiba keluar, tiba di batas luar di mana energinya jauh lebih tipis. Paling tidak, kemampuan penglihatan dan sensoriknya dapat mencakup area yang jauh lebih luas. Saat Luan muncul, individu rasroh menjadi sangat ketakutan. Individu spirit Rache tidak menyangka Luan benar-benar berani menyerangnya. Dia baru saja bersiap untuk menyerang Luan setelah ledakannya meredah sampai batas tertentu. Untungnya, dia selalu waspada. Ketika dia melihat Luan berada kurang dari 50 ribu kaki di sebelah kanannya, dia segera melepaskan teknik roh yang telah dia persiapkan. Teknik manipulasi perahu. Ledakan. Individu spirit Rache meninju dengan kedua tinjunya. Segera, seratus perahu muncul di sekelilingnya dan menerobos ruang kacau dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju Luan. Teknik roh macam apa ini? Mata Luan bergetar saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada begitu jauh dari individu spirit Rache setelah keluar. Melihat ratusan kapal yang melaju ke arahnya, setiap kapal memiliki panjang sekitar 500 kaki, menutupi langit dan bumi. Meskipun terdapat beberapa celah, ini adalah pertama kalinya Luan melihat kekuatan dilepaskan dalam bentuk kapal. Ia takut ada misteri khusus di baliknya. Untuk amannya, Luan tidak memilih menggunakan teknik gerakannya untuk menyeberangi es. Sebaliknya, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, area es hitam yang luas muncul, seperti gletser yang tumbuh secara horizontal. Seolah-olah ruang kacau itu telah membeku. Suhu yang mengerikan bahkan menyebabkan ruang di luar es hitam menjadi sangat lambat. Itu menyapu langsung ke arah kapal penyerang. Gemuruh. Kapal pertama bertabrakan dengan es hitam, dan kapal itu segera meledak. Kekuatan ledakannya bahkan lebih hebat dari mantra spiritual biasa. Lebih penting lagi, kekuatan kematian setelah ledakan berwarna hitam kemerahan. Jelas sekali bahwa seni roh ini tidak hanya berisi kekuatan kematian, tetapi juga kekuatan lainnya. Luan tahu betul bahwa energi kematian dapat digunakan bersama dengan banyak jenis energi lainnya. Meskipun energi kematian yang dicampur dengan jenis energi lain pasti tidak akan sebaik energi kematian murni pada tingkat yang sama, masih banyak lagi variasinya. Jelas sekali bahwa ini adalah kasus seni roh di depannya. Namun, Semoku dan Rasroh berbeda dengan klan Hachiko. Atau mungkin lebih tepat dikatakan bahwa metode klan Hachiko dalam mengolah delapan jenis energi berbeda sangatlah unik. Terlepas dari apakah itu empat ras besar atau ras roh, kemampuan mereka untuk melepaskan jenis energi lain lebih rendah dibandingkan klan Hachiko. Misalnya, anggota klan Fu juga dapat melepaskan jenis energi lain dalam jumlah besar, tetapi mereka akan mengeluarkan lebih banyak energi, dan mereka tidak akan dapat mencapai batasnya. Namun, bagi empat ras besar dan ras roh, jauh lebih sulit melepaskan kedelapan jenis energi sekaligus. Oleh karena itu, empat ras besar jarang menggunakan jenis energi lain. Dan jika Spirit Rache ingin menggabungkan jenis energi lain dengan energi kematian untuk menciptakan teknik yang kuat, mereka akan lebih mudah menggunakan aksesori yang mereka bawa. Misalnya, cincin, kalung, dan jenis energi lainnya dapat disimpan terlebih dahulu di dalamnya, dan digunakan bersama dengan energi kematian bila diperlukan. Individu Spirit Rache ini mengenakan total enam cincin di tangannya, menunjukkan bahwa dia telah melakukan banyak persiapan. Dalam Spirit Rache, hanya ada sedikit orang seperti dia yang suka menggunakan jenis energi lain. Meskipun kekuatan ledakannya telah berkurang, kapal yang meledak sangatlah korosif, dan energi hitam di dalam es hitam kemerahan sangat beracun. Namun, racun ini bukanlah batasnya, dan dengan cepat dibekukan oleh energi es yang merembes ke udara. Kekuatan ledakan fusi jenis energi lain telah berkurang, dan tidak banyak gletser hitam yang hancur. Gemuruh Melihat gletser hitam di depannya baru meledak beberapa ribu kaki, individu Spirit Rache menghirup udara dingin. Seseorang harus tahu bahwa dia pernah bertarung melawan Kelankang sebelumnya, dan berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia seharusnya mampu menghancurkan gletser sepenuhnya. Bagaimana es hitam ini bisa lebih kuat dari es hitam? Bang! Setelah seratus kapal menabrak gletser dan meledak, Luan sekali lagi membanting telapak tangannya ke gletser. Segera, separuh gletser yang tersisa mulai bergerak cepat menuju individu Spirit Rache, langsung menuju ke arahnya. Itu terlalu dekat, dan dia tidak bisa mengelak. Melihat gletser datang ke arahnya, individu Spirit Rache hanya bisa menghadapinya secara langsung. Energi kematian dalam jumlah besar dilepaskan, membentuk penghalang besar di depannya yang tebalnya sekitar 3 ribu kaki. Kemudian, gletser menghantam penghalang, ujung-ujungnya yang tajam menembus langsung ke dalamnya, hampir menembus penghalang. Kekuatan kuat es hitam segera menjatuhkan individu Spirit Rache ke belakang, dan individu Spirit Rache mencoba yang terbaik untuk menstabilkannya. Dan saat individu Rasroh melakukan yang terbaik untuk melawan gletser, Luan telah mengambil tindakan. Sosoknya melintas melewati banyak tepi tajam gletser. Di bawah perlindungan energi es, indera individu Rasroh sangat berkurang, dan seluruh kekuatannya terfokus untuk melawan gletser. Tidak mungkin dia memperhatikan Luan sama sekali. Dengan sangat cepat, individu Spirit Rache memaksa gletser untuk berhenti, tetapi saat dia hendak menghela nafas lega, penghalang di atasnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Sesosok dengan paksa menerobos penghalang dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah Luan, dan jarak keduanya kurang dari seribu kaki. Hati individu Spirit Rache menegang ketika dia melihat ini, tetapi pada jarak yang begitu jauh, dia masih memiliki banyak waktu Luan. Namun, dia tidak akan bisa menghindari pertarungan jarak dekat. Tapi sebagai individu Spirit Rache, meski ada banyak rumor tentang Luan, dia tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Jika tidak, itu sama saja dengan melepaskan kemampuan yang paling dikuasai oleh Rasroh. Segera, jubah merah darah individu Spirit Rache menyala, dan lampu merah darah beriak dengan keras. Jelas sekali dia menggunakan jubahnya untuk membentuk teknik khusus. Luan melihat semua ini, tapi dia tidak ragu sedikitpun. Dia dengan cepat terjun ke bawah. Suara mendesing. Ketika dia berada seribu kaki jauhnya, Luan menyerang dari jauh. Dua garis cahaya merah darah segera keluar. Individu Spirit Rache tidak perlu menghadapinya secara langsung, dan dia segera menghindar dari posisi aslinya. Tapi inilah yang diinginkan Luan. Tujuannya adalah untuk memaksa individu Spirit Rache menjauh dan memaksanya untuk bergerak terlebih dahulu. Mereka yang pindah memiliki banyak peluang, sedangkan mereka yang tetap memiliki keuntungan besar. Karena itu, Luan tidak bisa membiarkan musuhnya mendapatkan keuntungan seperti itu. Hanya ketika kedua belah pihak bergerak barulah mereka dapat membuat celah. Suara mendesing. Luan segera mengubah arah dan mengejar individu Spirit Rache. Individu Spirit Rache tidak mundur, dan dia juga menyerang Luan. Cahaya dari jubah merah darahnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan jubah merah darah di lengannya menjadi lebih terang. Prasasti khusus di lengannya seperti tato, dan fluktuasi energi yang kuat muncul. Mata gelap Luan sedikit bergetar. Mereka telah tiba. Kedua belah pihak langsung berada dalam jarak seratus kaki satu sama lain. Individu Spirit Rache menyerang lebih dulu. Dia mengayunkan lengan kanannya ke udara, dan gelombang energi mematikan yang kuat melesat ke arah dada Luan. Gelombang energi mematikan ini sangat kuat, dan ukurannya persis sama dengan kepalan tangan individu. Individu Spirit Rache Ini berarti setelah meninggalkan jubah berwarna merah darah, energinya tidak hilang sama sekali. Kekuatan penekan seperti itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar teknik ras lain tertinggal jauh. Suara mendesing. Luan segera menghindar ke samping, dan jarak antara kedua sisi mendekati lima belas kaki. Individu Spirit Rache memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan tangan kirinya ke udara, langsung menuju ke tubuh Luan. Lima belas kaki sudah merupakan jarak yang sangat dekat. Di mata Individu Spirit Rache, Luan harus menerima pukulan ini secara langsung. Tidak mungkin dia bisa mengelak. Namun, segera setelah Individu Spirit Rache mengayunkan tinjunya, sebelum energi mematikan bahkan keluar dari jubah merah darahnya, matanya melebar karena terkejut, dan dia segera menyesalinya. Luan, yang baru saja menghindari tinjunya, sebenarnya telah menghindar lagi. Benar, bahkan sebelum dia menyerang, Luan sudah menghindar. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah Su Chen telah menghindar ke arah yang sama persis dengan yang akan diserang oleh Individu Spirit Rache. Dari segi penilaian fisik, Luan dapat memprediksi pergerakan tubuh lawan terlebih dahulu. Ini adalah kemampuan pertarungan jarak dekat Luan yang jauh melebihi orang biasa. Itu juga salah satu alasan penting mengapa Luan ditakuti dalam pertarungan jarak dekat. Saat bertarung di depan Luan, seolah-olah mata gelapnya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, memungkinkan dia untuk melihat semua pergerakan lawannya. 3362 Kekuatan kematian hampir menembus jubah merah darah Luan. Jaraknya kurang dari setengah inci dan terlihat sangat berbahaya. Namun, Luan tidak terlihat gugup sama sekali. Dia bahkan tidak melihatnya. Suara mendesing. Jarak 50 kaki terakhir menghilang, dan keduanya segera mendekat. Keduanya mengenakan jubah berwarna merah darah, tapi jubah Luan tidak secemerlang jubah yang lain. Ia juga tidak memiliki teknik roh yang tersembunyi di dalam teknik roh lainnya. Luan menghindari dua serangan berturut-turut. Melihat Luan menyerang di depannya, individu spirit Rache itu jelas terlihat gugup. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang. Keadaan pikiran seorang ahli alam surga tidak akan terlalu buruk. Dia segera menyerang Luan. Namun, serangan Luan bahkan lebih cepat. Bukan karena Luan cepat, melainkan karena serangannya yang cepat. Individu spirit Rache telah melancarkan dua pukulan, yang berarti tubuhnya masih bergerak. Di mata gelap Luan, dia sudah bisa melihat bahwa individu spirit Rache hendak mengayunkan lengan kanannya lagi. Selain itu, Luan tidak memiliki momentum untuk menyerang. Ketika individu spirit Rache telah mengayunkan lengan kanannya dan tidak dapat mengubah gerakan dan keseimbangannya, Luan menghindar dan meninju. Suara mendesing. Hasilnya adalah Luan mengelak lagi dan meninju dengan tangan kanannya, mengarah langsung ke lengan kanan individu spirit Rache itu. Setelah meninju, lengan kanan individu spirit Rache berada di antara bahu kanan dan tulang rusuk kanannya. Poin ini telah ditetapkan dengan kuat, dan tidak ada cara bagi individu spirit Rache untuk mengelak. Selain itu, serangan Luan terlalu cepat sehingga individu spirit Rache tidak bisa bereaksi. Bang! Pukulannya mendarat. Kekuatan jubah merah darah dan kekuatan tulang naga kekaisaran Luan, serta momentum kuat dari kedua belah pihak, menyebabkan pukulan ini menjadi seperti palu yang berat. Tubuh individu spirit Rache segera terdistorsi. Retakan dalam muncul di jubah merah darah yang melekat padanya. Hampir terkoyak oleh pukulan Luan. Individu spirit Rache tidak terlempar, namun kedua belah pihak kehilangan momentum karena serangan ini dan terpaksa berhenti di udara. Pukulan ini menyebabkan bahu kanan individu spirit Rache merasakan sakit dan mati rasa yang luar biasa. Itu bahkan menyebabkan lengan kanannya kehilangan banyak kekuatan. Bahkan energi di tubuhnya sangat terpengaruh, menyebabkan individu spirit Rache mengerang. Namun dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada waktu untuk meratap. Meskipun individu spirit Rache telah terkena, dia segera melakukan serangan balik. Dia mengangkat tangan kirinya dan kaki kirinya pada saat yang sama, menyerang tubuh Luan dengan keras. Biarpun dia tidak bisa memukul Luan, dia harus memaksanya mundur. Tapi Luan tidak mundur. Dia segera mengangkat lengan dan kaki kanannya untuk memblokir serangan individu spirit Rache. Setelah dia memblokir serangan lawan, tangan kanannya meraih lengan individu spirit Rache, membuatnya mustahil untuk menarik diri. Di saat yang sama, dia mengayunkan lengan kirinya, mengincar area antara bahu kanan dan tulang rusup kanan lawannya. Reaksi lengan kanan anggota klan Ling sudah lamban, dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kecepatan pukulan Luan. Blutrobe, yang tidak punya waktu untuk pulih, sekali lagi terkena pukulan keras. Bang! Setelah dua pukulan berat berturut-turut, pakaian berdarah di sisi tulang rusuk individu Rasroh meledak, memperlihatkan tulang rusuk individu Rasroh. Individu spirit Rache terkejut. Meskipun dia tidak terluka parah, fakta bahwa pakaiannya yang berlumuran darah telah rusak sudah merupakan situasi yang sangat serius. Jika dia dipukul lagi, pertarungan ini akan menjadi kerugian yang tidak bisa diubah. Di saat putus asa, individu spirit Rache membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Segera, cincin di masing-masing tangannya menyala, dan kedua cincin itu meledak dengan energi yang sangat besar, langsung menyatu dengan kekuatan kematian yang tersimpan di pakaian berdarah dan menyerang Luan. Kekuatan ini sangat cepat, meskipun terburu-buru, itu pasti tidak lemah. Serangannya seperti jarum, dan kekuatannya begitu besar bahkan bisa menembus pakaian yang berlumuran darah. Inilah keuntungan memiliki senjata. Kekuatan cincin di tangan kiri individu Rasroh langsung menuju pelipis Luan, sedangkan kekuatan cincin di tangan kanan langsung menuju jantung Luan. Masing-masing dari mereka ingin mengambil nyawa Luan. Kekuatannya sudah ditembakkan, bahkan jika individu spirit Rache kehilangan keseimbangan dan mengubah arah serangan, itu sudah terlambat. Luan tentu saja tidak menyangka bahwa cincin di bawah pakaian berdarah itu memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun dia berada dalam situasi berbahaya, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Biarpun dia melepaskan kekuatan kegelapan, sudah terlambat untuk mengubah arah kedua serangan itu. Namun, Luan tidak melepaskan kekuatan apapun untuk memblokir kedua serangan tersebut. Sebaliknya, dia langsung memutar tubuhnya dengan paksa, menggunakan pinggangnya sebagai titik tumpu. Tubuh bagian atasnya berbelok ke kiri, dan tubuh bagian bawahnya berbelok ke kanan. Kekuatan belokan ini begitu besar hingga pinggangnya seolah-olah akan patah. Namun, karena kekuatan yang besar inilah kecepatan belokannya menjadi sangat cepat. Bang! Bang! Kedua jarum tersebut langsung menusuk pakaian yang berlumuran darah tersebut, namun karena tubuh bagian atas berbelok ke kiri, jarum tersebut tidak mengenai titik semula dan menghindari titik vital. Lebih penting lagi, pakaian berlumuran darah itu tebalnya lebih dari satu inci. Saat jarum menusuk pakaian, putarannya tidak berhenti. Jarum yang menusuk secara vertikal dibelokkan secara paksa oleh gaya puntir, dan gaya pada arah aslinya diimbangi oleh pakaian berdarah di sampingnya, menyebabkan kekuatan jarum menjadi sangat berkurang. Pada akhirnya, kedua jarum itu bahkan tidak mencapai setengah inci sebelum menghilang di bawah kekuatan pakaian berdarah itu. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawah luan berbelok ke kanan, dan dia mengangkat kaki kirinya. Lutut kirinya yang terangkat sekali lagi mendarat dengan keras di sisi tulang rusuk individu spirit Rache. Bang! Huff! Rangan menyakitkan terdengar di tempat. Sisi tulang rusuk individu spirit Rache yang tidak dilindungi oleh pakaian berdarah langsung terkena kekuatan besar. Segera, wajah individu spirit Rache berubah, dan Ki di tubuhnya menjadi kacau. Seolah-olah dia terserang struk, dan kekuatan seluruh tubuhnya berkurang drastis. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Situasi ini berarti pertarungan untuk Luan telah berakhir. Kekuatan lawannya lambat, dan gerakannya lambat. Bagi Luan, dia hanyalah target. Bang! Tinju kanan Luan mendarat di dagu lawan, menyebabkan kepala lawan terangkat tinggi. Laut pengetahuannya tidak hanya terpengaruh, tetapi dia juga tidak bisa melihat lurus ke depan. Karena kinya dalam kekacauan, persepsinya juga berkurang, dan dia tidak dapat menangkap pergerakan Luan tepat waktu. Luan tidak memiliki kebiasaan menyiksa lawannya. Tangan kirinya menyerang sisi tulang rusuk individu spirit raceh lagi, tapi tidak seperti sebelumnya, ada belati es misterius di tangan kirinya. Uh! Belati, yang panjangnya lebih dari satu setengah kaki, segera menembus sisi tulang rusuk individu spirit raceh. Belati es misterius yang menakutkan menembus celah di antara tulang rusuk, menembus setengah dada individu spirit raceh dan menembus banyak organ internalnya. Tidak hanya tertusuk, tapi hawa dingin yang mengerikan segera meletus dari belati es misterius dan menyebar ke sekeliling. Meskipun individu spirit raceh memiliki atribut pamungkas yang sangat melawan atribut pamungkas lainnya, ini masih merupakan organ dalam yang sangat rapuh. Itu bukanlah tubuh yang telah ditempa ribuan kali. Di bawah suhu dingin yang ekstrim, organ dalamnya dengan cepat membeku dan mulai menyebar ke sekeliling. Ki yang sudah kacau segera membeku, membuat individu spirit raceh semakin sulit untuk bergerak. Individu spirit raceh yang ditusuk segera membuka matanya lebar-lebar, seolah matanya akan rontok. Tidak ada yang bisa memahami rasa dingin yang dia rasakan sekarang. Rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh hawa dingin menghancurkan keinginan dan hidupnya. Dia buru-buru mencoba menggunakan tangan kirinya untuk menarik belati keluar dari tubuhnya, tapi tangan kirinya dipegang erat oleh luan. Lengan kanannya juga tidak berdaya, jadi dia tidak bisa melakukannya. Luan tidak berhenti. Tangan kirinya yang memegang belati melepaskan lebih banyak energi. Belati di tubuh individu spirit raceh langsung melebar, membentuk es yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di dalam tubuhnya. Salah satu dari mereka menembus jantungnya, sementara yang lain menjulur ke atas, menembus dada dan lehernya, langsung menuju ke kepala individu spirit raceh. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Individu spirit raceh dapat dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Bahkan jika luan berhenti menyerang sekarang, dia tidak akan mampu bertahan. Penghancuran diri adalah pilihan terakhirnya. Ah! Kepala, bahu, dan lengan kiri individu spirit raceh tiba-tiba meledak dengan cahaya merah darah yang menyelaukan. Sejauh ini kendalinya, tangan kirinya terulur untuk meraih luan, berusaha melumpuhkan luan agar dia tidak bisa melarikan diri. Namun, saat cahaya itu muncul, luan telah mengangkat kakinya dan menendang dantian individu spirit raceh, membuatnya terbang. Individu spirit raceh telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Meskipun tangan kirinya memegang lengan luan, dia tidak memiliki banyak kekuatan. Terlebih lagi, luan telah mengambil inisiatif untuk meledakkan jubah merah darah di lengan kanannya. Suara mendesing. Individu spirit raceh ditendang sejauh lebih dari seratus kaki. Luan juga mundur untuk membuat jarak di antara mereka. Kemudian, ledakan. Kepala, bahu, dan lengan kiri individu spirit raceh itu meledak. Bagian bawah tubuhnya terlempar ke tanah dan dia mati di tempat. Setelah menyaksikan kematian individu rasroh, luan tidak berlama-lama. Dia segera berbalik dan terbang di sepanjang tepi medan perang. Dia ingin melihat apakah ada orang lain yang menerima misi yang sama. Membunuh individu spirit raceh tidak memberinya rasa pencapaian apapun. Luan selalu menetapkan standar tinggi untuk dirinya sendiri. Baginya, jika butuh waktu lama untuk membunuh seseorang yang levelnya sama dengannya, itu akan dianggap gagal. Itu akan menjadi kegagalan yang serius, bahkan jika lawannya memiliki roda takdir terhebat. Semua orang memujinya dan mempunyai harapan yang tinggi untuk masa depannya, termasuk istrinya. Luan pasti tidak akan lengah terhadapnya. Terlebih lagi, tujuannya adalah menjadi makhluk tercerahkan. Untuk menjadi makhluk tercerahkan, dia harus menetapkan standar yang belum pernah ada sebelumnya. Luan bukanlah seseorang yang akan mundur, terutama dalam hal kultivasi dan kekuatan. 3.363 Pertempuran masih berlangsung, tapi tidak ada orang lain yang menyadari kematian orang ini. Orang ini sejak awal mencoba melarikan diri dari medan perang, jadi dia berada cukup jauh dari tepi medan perang. Dalam kekacauan itu, bagian bawah tubuhnya telah hancur menjadi puing-puing bukannya terbang keluar dari jangkauan ledakan. Ketika Luan muncul dari ledakan kacau itu, para astral baru saja tiba. Mereka hanya terbang sejauh 20.000 kaki, yang cukup untuk menunjukkan betapa cepatnya pertempuran itu terjadi. Gerakan Luan sangat koheren dan halus. Dari pertukaran pukulan awal, melewati kabut energi kematian dan energi kegelapan dengan paksa untuk menutup jarak, hingga menutup jarak dengan paksa dan membunuh lawan dalam empat gerakan. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, meskipun para astral yang mengejar telah melihat Luan terbang keluar dari ledakan, mereka secara naluria berasumsi bahwa Luan telah melepaskan diri dari rekan mereka. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa rekan mereka telah terbunuh. Jika mereka mengetahui bahwa rekan mereka telah terbunuh dalam waktu sesingkat itu, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian untuk terus mengejar Luan. Luan terus terbang mengitari tepi medan perang, sama sekali mengabaikan astral yang mengejarnya. Baginya, astral manapun yang meninggalkan medan perang sangatlah mencurigakan, meskipun sepertinya mereka terpaksa mundur. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin meninggalkan medan perang pergi. Selama tidak ada yang tersisa untuk mencari bala bantuan dari alam Raja Surgawi, Luan tidak berpikir bahwa dia akan berada dalam bahaya. Mungkin ini sangat arogan, tapi dalam pikiran Luan, bahkan jika dia harus menghadapi lima astral sendirian, dia tidak akan mendapat masalah. Bahkan, dia yakin bisa menang. Bahkan jika semua astral menyerangnya, Luan yakin dia akan bisa melarikan diri tanpa cedera tanpa 15 anggota klan Hachiko. Luan sering bertarung melawan orang-orang yang tingkat kultifasinya sama dengannya. Jika ada yang mengira ini karena lawan Luan sebelumnya tidak memiliki atribut batas, mereka salah besar. Memang benar, banyaknya atribut batas Luan adalah alasan penting untuk kekuatannya, bahkan mungkin alasan yang paling penting. Namun, kekuatan Luan tidak berhenti sampai di situ. Kekuatan pribadinya juga memainkan peran besar. Bahkan melawan orang-orang dengan tingkat kultifasi yang sama yang memiliki atribut batas, Luan sangat percaya diri. Di matanya, selama astral tidak bisa pergi dan mencari bala bantuan, pertempuran di planet ini pasti akan berakhir dengan kemenangan. Saat ini, mata Luan menjadi dingin. Sebuah ledakan besar terjadi di medan perang di depan mereka. Dua astral dikirim terbang mundur untuk mundur. Meski dia terbang mundur, dia memang semakin menjauh dari medan perang. Meskipun sepertinya mereka tidak melarikan diri dari medan perang, Luan tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi. Orang-orang rasroh yang mengejar Luan melihat energi gelap muncul lagi dan menelan sosok Luan. Segera setelah itu, energi gelap dengan cepat menghilang seolah-olah kehilangan kendali. Sosok Luan benar-benar menghilang. Ditransfer lagi. Individu spirit Rache buru-buru melambat saat dia mengamati sekelilingnya, mencari suara Luan. Namun, dia tidak perlu mencari terlalu lama. Dua ledakan tiba-tiba terjadi di depan medan perang, menyebabkan jantung individu spirit Rache mengepal. Dia segera melihat ke depan. Mungkinkah Luan telah pindah ke depan medan perang untuk bertarung dengan para astral lagi? Individu spirit Rache buru-buru bergerak maju untuk memberikan dukungan. Sebenarnya, dia juga menyadari pertarungan di depannya. Kedua temannya hanya berjarak beberapa ribu kaki dari medan perang. Setelah Luan menyerbu, mereka seharusnya bisa menangkap Luan bersama-sama. Dari ledakan di kejauhan, terlihat jelas bahwa telah terjadi pertempuran. Dia tidak menyangka Luan akan sebodoh itu menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah mereka. Individu spirit Rache sekali lagi berakselerasi, terbang menuju medan perang untuk memberikan dukungan. Kali ini, dia lebih jauh dari sebelumnya. Saat dia terbang, dia mendengar serangkaian ledakan yang terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Serangannya sangat cepat bahkan telinganya tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh satu orang saja. Individu spirit Rache sangat gembira. Dia segera menyadari bahwa teman-temannya telah berhasil. Ledakan Suara individu spirit Rache yang terbang di udara bisa terdengar saat dia mengisi energi kekacauan. Namun, dia tidak menyerang area di mana energinya paling terkonsentrasi. Sebaliknya, dia menyerang ke area yang energinya relatif tipis. Di area ini, seseorang dapat melihat jarak melalui fluktuasi energi. Namun, ketika individu spirit Rache terbang di tengah energi kekacauan, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia menghirup udara dingin, dan wajahnya menjadi seputih selembar kertas. Matanya membelalak, seolah-olah akan lepas dari rongganya. Seluruh tubuhnya lumpuh total karena ketakutan. Ekspresi ini. Seolah-olah dia benar-benar melihat hantu. Matanya yang lebar dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Luan telah mencengkeram kepala salah satu temannya dan menggunakan belati es yang sangat besar untuk menusuknya melalui bagian belakang lehernya. Belati itu menembus kepalanya dan keluar melalui mulutnya. Tanpa ragu, dia mati di tempat. Kurang dari seratus kaki dari mereka berdua, sesosok mayat beterbangan di udara. Mayat ini juga memiliki belati es besar yang tertanam di kepalanya. Bahkan lokasi penusukannya pun sama persis. Meskipun tengkorak merupakan tulang terkeras di tubuh, namun bagian belakang leher tidak dilindungi oleh tengkorak. Inilah kelemahan terbesar tengkorak itu. Belati itu dengan mudah menembusnya, seolah-olah itu adalah daging biasa. Setelah membunuh salah satu dari mereka, Luan menoleh. Mata hitam dan merahnya menatap individu spirit Rache di kejauhan. Ketika individu spirit Rache melihat Luan menatapnya, tubuhnya bergetar hebat. Ketakutan di hatinya semakin besar, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Berlari. Berlari. Lari sejauh mungkin. Individu spirit Rache dengan panik mencoba menghentikan dirinya untuk bergegas maju. Untungnya, dia berada cukup jauh dari Luan, dan dia mampu menghentikan dirinya tepat waktu. Namun, Luan hanya melirik individu spirit Rache. Dia tidak berniat membunuhnya, setidaknya belum. Luan menendang mayat individu Rasro itu ke dalam jurang, lalu menggunakan momentum itu untuk terbang ke kejauhan. Suara mendesing. Sosok Luan dengan cepat meninggalkan kekacauan. Kepergiannya membuat individu spirit Rache di kejauhan menghela nafas lega, seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian. Dia bahkan terengah-engah. Keringat dingin menetes ke wajah individu spirit Rache. Baru sekarang dia menyadari betapa takutnya dia. Dia mengangkat tangan untuk menyeka keringat dingin di wajahnya. Ketika dia melihat tangannya, dia menyadari bahwa tangannya gemetar. Meneguk. Individu spirit Rache menelan seteguk air liur. Meskipun rumor mengatakan bahwa Luan sangat aneh, seolah-olah tidak ada yang bisa membunuhnya, pada kenyataannya, semua orang memiliki kecurigaan masing-masing. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah seorang kultifator alam surga tingkat menengah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah satu orang. Dia hanya memiliki satu tubuh, satu batang tubuh, dan satu set anggota badan. Tetapi setelah melihat apa yang baru saja terjadi, individu spirit Rache menyadari bahwa dia salah. Orang ini sama sekali tidak normal. Dia mengertakan giginya seolah ingin mematahkannya. Individu spirit Rache memaksa dirinya untuk tenang. Dia adalah seorang pejuang, dan tidak bisa mundur karena ketakutan. Dia sudah mempersiapkan diri untuk mati di medan perang. Jika dia harus melarikan diri dari seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama, dimanakah martabatnya? Dimana martabatnya? Ledakan. Tanpa membuang waktu, individu spirit Rache segera menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, terus mengejar Luan. Meskipun dia memaksakan dirinya untuk mengejar Luan, keyakinannya telah sangat mengurangi rasa takut dan ketakutan di hatinya. Keinginannya untuk membunuh Luan menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak akan mati sia-sia. Jika mereka berdua tidak bisa mengalahkan Luan, maka dia membutuhkan lebih banyak orang. Dia tidak percaya bahwa tiga atau empat orang tidak akan mampu menjatuhkan Luan. Pasti ada batasannya. Suara mendesing. Sosok individu spirit Rache dengan cepat keluar dari kekacauan. Segera, Luan, yang terbang dengan kecepatan penuh, muncul di hadapannya. Namun, dia sudah berada sangat jauh. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu mengejar Luan. Setelah berpikir cepat, individu spirit Rache membuat keputusan. Hah. Ledakan. Raungan marah terdengar, diikuti dengan ledakan keras. Pilar cahaya berwarna merah darah melesat ke langit, menembus langit. Itu sangat mempesona. Pilar cahaya berwarna merah darah murni semacam ini jelas tidak normal. Bahkan di medan perang yang kacau ini, hal itu sangat mencolok. Semua orang bisa melihat pilar cahaya berwarna merah darah tiba-tiba muncul di kejauhan, dan masih bergerak. Belum lagi Luan yang dikejar. Lampu merah darah segera menyinari punggungnya. Dia berbalik dan melihat individu spirit Rache mengejarnya. Melepaskan energi dalam jumlah besar menyebabkan kecepatan individu spirit Rache menurun, tapi jelas bahwa ini adalah sinyal untuk mengumpulkan lebih banyak individu spirit Rache. Luan telah membunuh tiga orang. Bahkan jika kedua klan tidak membunuh satu orang pun, selama tidak ada seorang pun di sisinya yang mati, pertempuran akan tetap berlangsung antara 16 orang melawan 12 orang. Dengan cara ini, keuntungan dalam jumlah akan terlihat sangat jelas. Jika individu-individu spirit Rache dapat berkumpul bersama saat ini, mereka mungkin dapat dengan cepat mengalahkan musuh-musuh mereka. Setelah berpikir sejenak, Luan mengambil keputusan dan berhenti. Jika dia terus mengelilingi medan perang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menemukan musuh yang melarikan diri. Ini adalah kesempatan bagus untuk memastikan jumlah orang yang hadir. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, maka dia akan segera mencoba membujuk kedua klan tersebut untuk melarikan diri. Jika jumlah orangnya tidak berkurang, maka pertempuran akan berakhir. 3.364 Individu spirit Rache di kejauhan berpikir bahwa Luan akan segera melepaskannya setelah melepaskan energinya. Namun, yang mengejutkannya, Luan benar-benar berhenti dan memandangnya dari jarak lebih dari 100 ribu kaki. Individu spirit Rache ketakutan dan buru-buru berhenti juga. Dia sama sekali tidak berani mendekati Luan. Luan tidak bergerak, jadi dia juga tidak bergerak. Individu spirit Rache menatap Luan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, dia melepaskan sejumlah besar energi untuk menghancurkan ruang di sekitarnya, mencegah Luan mendekatinya melalui teleportasi spasial. Orang ini sangat berhati-hati, sehingga Luan tidak mungkin berada cukup dekat untuk menyerangnya. Luan berdiri di kejauhan dan diam-diam menunggu kedua belah pihak tiba. Memang benar, setelah sinyal dilepaskan, kedua belah pihak mulai berkumpul padanya. Tentu saja, kedua belah pihak tidak mungkin tiba pada waktu yang bersamaan. Sebagian dari mereka pasti akan datang lebih dulu untuk menyerang Luan dan melindunginya. Tujuan utama Luan adalah menghitung jumlah orang yang hadir, bukan berkelahi. Begitu pertempuran terjadi, medan perang akan dilanda kekacauan. Karena itu, Luan melepaskan energi kegelapannya sekali lagi. Namun, dia tidak segera berteleportasi. Sebaliknya, dia menutupi area sekitarnya dengan kabut hitam. Gemuruh. Ketika orang-orang di sekitar melihat kabut hitam, mereka langsung menjadi gugup. Kabut hitam ini memiliki kemampuan untuk berteleportasi, tetapi setelah diteleportasi, kabut itu akan segera menghilang. Namun, kabut hitam tetap mempertahankan bentuk bola yang menghilap. Ini berarti masih ada seseorang di dalam. Situasi ini menyebabkan semua individu spirit raceh yang ingin menyerang menjadi ragu-ragu. Mereka tidak bisa menyerang, tapi mereka juga tidak bisa tidak menyerang. Jika mereka menyerang dari jauh, Luan pasti bisa berteleportasi sebelum serangan mereka sampai padanya. Itu akan memaksa Luan menjauh. Begitu Luan menghilang, tidak ada yang tahu di mana dia akan muncul. Karena itu, individu spirit raceh tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan, mereka tidak berani mendekatinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengelilingi kabut hitam. Individu spirit raceh yang datang kemudian melakukan hal yang sama. Mereka mengepung kabut hitam, tapi mereka tidak bisa terlalu dekat. Klan Fu dan Klan Siang bukanlah orang bodoh. Mereka tidak bisa hanya menyaksikan individu-individu spirit raceh mengelilingi kabut hitam. Namun, kedua klan juga tidak berani menyerang secara gegabuh. Mereka khawatir serangan mereka akan menghancurkan kabut hitam. Jika Luan tidak bisa berteleportasi tepat waktu, bukankah mereka akan merugikan Luan? Kedua belah pihak dengan cepat tiba, tetapi karena tidak ada pihak yang berani menyerang, mereka tidak dapat saling menjalin. Mereka segera berdiri di seberang kabut hitam. Mereka hanya berjarak 50 ribu kaki dari kabut hitam. Ini berarti pertarungan antara kedua belah pihak telah berhenti untuk sementara waktu. Ledakan di seluruh planet berangsur-angsur menghilang dan menjadi sunyi. Tidak ada ledakan, artinya tidak ada lagi yang berkelahi. Kalau tidak, mereka pasti bisa mendengarnya. Dengan kata lain, semua orang dari kedua belah pihak telah tiba, dan sudah waktunya untuk menghitung jumlah karyawan. Bang! Kemudian, dua klan, serangan roh, serangan roh, dan serangan roh. Hal ini terutama berlaku untuk ras roh, yang khawatir Luan akan pergi. Namun, ketika kabut hitam perlahan menyebar, mereka menemukan bahwa Luan sedang berdiri di tengah kabut hitam. Dua belas orang. Luan segera berbalik dan melihat ke belakang. Tujuh anggota klan Fu dan delapan anggota klan Siang masih di sana. Tak satupun dari mereka meninggal. Namun, dua di antaranya jelas terluka parah. Darah terus mengucur dari luka mereka, dan kekuatan bertarung mereka sangat berkurang. Namun, selama tidak ada yang tewas dalam perang, itu adalah hal yang baik. Bukan hanya Luan, kedua belah pihak dengan cepat menemukan masalah dengan nomor astral. Spirit Rache dan klan Hachiko terkejut melihat tiga dari lima belas orang tiba-tiba menghilang. Kedua kapten itu saling memandang dengan heran. Mungkinkah ada beberapa pertempuran yang begitu dahsyat sehingga bisa membunuh musuh dengan begitu cepat? Segera, lima belas orang dari dua klan dipenuhi dengan keyakinan. Alhasil, peluang mereka untuk menang pun semakin besar. Apa yang telah terjadi? Hati kapten Spirit Rache terasa berat. Dia hanya mengirimkan satu orang. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia bertanya, kemana mereka berdua pergi? Semua orang bingung dan menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya orang yang mengejar Luan yang gemetar. Semua orang tahu bahwa dialah yang mengirimkan sinyal. Kapten Spirit Rache secara alami memandangnya. Dua dari mereka, dibunuh oleh Luan. Suara orang ini bergetar ketika dia berkata, yang satu lagi. Saya tidak tahu. Weng. Suara orang ini tidak lembut. Bahkan anggota klan Hachiko, yang berada puluhan ribu kaki jauhnya, dapat mendengarnya dengan jelas. Anggota Spirit Rache tidak akan berbohong. Segera, lima belas dari mereka menghirup udara dingin dan menatap Luan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Luan lah yang melakukannya. Ledakan. Saat semua orang masih sok dan belum pulih dari keterkejutan mereka, Luan tiba-tiba bergerak. Sosok Luan keluar dari energi gelap tipis yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, energi gelap di sekelilingnya muncul lagi dan dia menyerang Spirit Rache. Itu benar. Luan menyerang dua belas orang dari Rasroh. Ketika adegan ini muncul, lima belas orang dari dua klan sangat ketakutan. Luan tidak bisa mati. Lima belas dari mereka bahkan tidak berpikir dan langsung menyerang ke depan. Bahkan anggota klan Fu, yang tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, melakukan hal yang sama. Mereka bahkan tidak memikirkan bagaimana mereka akan bertarung. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah bagaimana membantu Luan. Berbeda dengan klan Hachiko, kedua belas anggota Rasroh terkejut saat melihat Luan tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Kemudian, mereka sangat gembira. Luan tidak diragukan lagi mengirim dirinya sendiri ke kematian. Jika mereka bisa membunuh Luan, bahkan jika dua dari mereka mati, itu bisa diterima. Ketika mereka kembali, mereka semua akan diberi imbalan sesuai dengan kontribusi mereka. Selain itu, ini akan menjadi hadiah yang sangat besar. Segera, Kapten Spirit Rache memimpin dan menyerang. Jarak antara kedua pihak kurang dari 10 ribu kaki. Riak muncul di pakaiannya yang berwarna merah darah dan sejumlah besar energi mematikan melonjak, membentuk sangkar besar berwarna merah darah. Ini bukanlah sangkar biasa. Itu adalah sangkar yang bahkan bisa menutup ruang. Setelah Luan benar-benar diselimuti, dia bahkan tidak akan bisa berteleportasi. Namun, saat kabut hitam bertabrakan dengan dinding bagian dalam sangkar dan sangkar akan menutup sepenuhnya, kabut hitam tiba-tiba meledak tanpa ada perlawanan. Tidak ada seorang pun di dalam kabut hitam. Di mana Luan? Hati kedua belah pihak menegang. Pada saat ini, di ruang stabil sekitar 20 ribu kaki di belakang anggota Spirit Rache, lampu merah terang tiba-tiba bersinar. Segera, tubuh kedua belah pihak gemetar dan mereka menoleh. Orang yang melepaskan lampu merah tidak lain adalah Luan. Ini adalah lampu merah dan bukan lampu merah darah dari energi mematikan. Itu benar, Luan telah menggunakan api suci sembilan surga. Di pertarungan sebelumnya, Luan tidak berani menggunakan energi abadi dan api suci miliknya. Dia takut para penggarap panggung Raja Surgawi akan menemukannya. Namun, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu sekarang. Terlepas dari apakah anggota Rasroh peduli dengan api suci sembilan surga di tubuhnya, itu akan muncul di medan perang lagi. Ledakan. Luan tiba-tiba merentangkan tangannya. Dalam sekejap, sembilan garis cahaya merah keluar dan membentuk garis di belakang anggota Spirit Rache. Mereka tumbuh semakin besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, di mata semua orang, sembilan garis cahaya merah telah bertambah panjangnya hingga lebih dari 20 ribu kaki. Masing-masing berdiameter lebih dari 10 ribu kaki. Ketika sepuluh garis cahaya merah muncul, suhu di sekitar segera meningkat drastis. Meskipun jaraknya hampir 20 ribu kaki dari sembilan garis cahaya merah, semua anggota Spirit Rache merasakan sakit yang membakar. Orang harus tahu bahwa mereka masih mengenakan pakaian berwarna merah darah. Suhu mempengaruhi tubuh mereka melalui pakaian berwarna merah darah. Anggota Spirit Rache ini merasa pakaian merah darah mereka menjadi tidak stabil dan bahkan akan meleleh. Nyala api macam apa ini? Semua anggota Spirit Rache yang hadir memandangi nyala api dengan kaget. Meskipun mereka tahu bahwa Luan memiliki jenis api khusus yang sangat kuat, mereka tidak pernah mengira api itu akan sekuat ini. Kita harus tahu bahwa energi mematikan adalah atribut yang ekstrim. Pakaian berwarna merah darah adalah teknik ampuh yang hanya bisa dipelajari setelah memasuki alam surga. Bagaimana bisa sangat terpengaruh oleh nyala api ini? Namun, meskipun api suci itu kuat, itu masih merupakan kekuatan yang dilepaskan oleh Luan sendiri. Dengan kekuatan anggota Spirit Rache ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya satu per satu. Luan secara alami mengetahui hal ini. Tidaklah realistis menggunakan Scorching Sun 9 Suns untuk menghadapi anggota Spirit Rache ini. Bahkan setelah ledakan, akan sulit untuk melukai mereka. Namun, jika dia mampu melepaskan sembilan matahari-matahari yang terik, pasti ada alasan khusus. Menyerang. Luan tiba-tiba meraung, menyebabkan semua orang di kedua sisi tercengang. Jelas sekali bahwa kata-kata ini tidak dimaksudkan untuk anggota Spirit Rache. Kapten Klan Fu dan Klan Siang gemetar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luan, mereka segera mengerahkan kekuatan mereka. Menyerang. Kedua kapten itu meraung lagi. Tujuh anggota Klan Fu segera bekerja sama untuk menaikkan Toren Air Surgawi. Pada saat yang sama, delapan anggota Klan Siang bertindak. Delapan Megalosaurus langsung memasuki Toren Air Surgawi, dan bersama dengan Toren Air Surgawi, Toren Air Surgawi menyapu 12 anggota Rasroh. 3.365 Di malam yang panjang, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di planet ini, menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada planet ini. Setelah lebih dari 30 prajurit tingkat surga bertempur di planet ini, dampaknya tidak hanya terbatas pada kehancuran planet, namun juga memiliki dampak yang luas. Bahkan mungkin saja iklim seluruh planet akan terkena dampak yang parah, menyebabkan lingkungan seluruh planet berubah secara drastis, sehingga mengakibatkan situasi yang tidak terbayangkan. Bahkan bisa menyebabkan punahnya banyak bentuk kehidupan. Namun, tidak peduli apa, itu lebih baik daripada anggota Sukuroh yang secara pribadi menghancurkan planet ini. Sangat sulit bagi kehidupan untuk muncul di planet yang telah diserang oleh anggota Sukuroh. Beberapa planet yang telah diserang oleh anggota Sukuroh ratusan ribu tahun yang lalu masih berupa reruntuhan, tidak mampu menghasilkan bentuk kehidupan apapun. Gemuruh Toren Air Surgawi muncul lagi, dan delapan sambaran petir hijau Megalosaurus mengalir ke dalamnya, mengikuti Toren Air Surgawi menuju 12 anggota Sukuroh. Melihat semburan Air Surgawi yang tingginya delapan puluh ribu kaki dan lebar enam puluh ribu kaki, kedua belas anggota Sukuroh gemetar, dan hati mereka menjadi dingin. Jika lima belas anggota Sukuroh melawan enam belas anggota klan Hachiko sebelumnya, anggota Sukuroh tidak akan kalah jika kedua belah pihak bekerja sama, tetapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Dua belas anggota Sukuroh melawan lima belas anggota klan Hachiko, ini bukan lagi kerugian, tapi sangat jelas terlihat. Toren Air Surgawi yang dikeluarkan oleh satu anggota klan Fu mungkin tidak banyak, tetapi jika semua anggota klan Fu bekerja sama, kekuatan Toren Air Surgawi yang dikeluarkan oleh banyak orang sangatlah menakutkan. Lebih penting lagi, Toren Air Surgawi dapat menumpuk momentum, terus meningkatkan kekuatannya saat bergerak. Ini adalah sesuatu yang bahkan klan terkuat klan Hachiko, klan Gao, tidak dapat mencapainya. Tekanan air mendorong ke depan lapis demi lapis, dan begitu jaraknya cukup jauh, kekuatan Toren Air Surgawi tidak akan lebih lemah dari klan Gao. Jika mereka tidak dapat menahan Toren Air Surgawi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Membela Pemimpin suku roh meraung, dan semua orang segera berbalik menghadap Toren Air Surgawi. Menghadapi serangan sekuat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sekalipun ada orang di kedua sisi yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu melakukannya. Begitu seseorang pergi, itu berarti akan ada lebih sedikit orang yang berurusan dengan Toren Air Surgawi, dan mereka akan berada pada posisi yang lebih dirugikan. Teknik Isolasi Roh Kapten Spirit Race meraung lagi, dan 12 orang Spirit Race semuanya menamparkan dengan telapak tangan mereka. Dalam sekejap, cahaya merah darah besar muncul, membentuk ruang besar berwarna merah darah di sekitar mereka. Kenyataannya, teknik pemisahan roh bukanlah teknik pertahanan terkuat yang pernah dikuasai orang-orang ini. Ada teknik pertahanan yang lebih kuat, tapi teknik pemisahan roh adalah yang paling cocok. Ini karena gerakan bertahan yang lebih kuat hanya bisa membentuk pertahanan satu sisi, dan tidak bisa membungkus diri dengan pertahanan menyeluruh. Setelah Air Surgawi menyapu, ia tidak hanya menyerang dari depan. Sebaliknya, itu merusak segalanya. Ini dia. Ledakan. Kedua belas anggota Sukuroh melebarkan mata dan mengertakkan gigi saat mereka menyaksikan semburan Air Surgawi menghantam pertahanan mereka. Pertahanannya setinggi 40 ribu kaki, yang hanya setengah dari ukuran semburan Air Surgawi. Ia segera dilahap oleh semburan Air Surgawi. Namun, kekuatan toren Air Surgawi saja tidak cukup untuk menembus pertahanan mereka. Bagaimanapun, ini hanya kekuatan tujuh anggota Klan Fu, sementara mereka memiliki kekuatan gabungan 12 orang. Namun, orang-orang dari Rasroh tidak senang sama sekali karena mereka tahu bahwa bahaya sebenarnya belum datang. Mengaum. Delapan rentetan Green Lightning Megalosaurus meraung saat mereka menyerang ke depan, mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan bumi. Meskipun melewati Air Surgawi dan pertahanan, telinga kedua belas orang Rasroh itu sakit. Setiap garis Green Lightning Megalosaurus memiliki panjang lebih dari 40 ribu kaki. Melihat Megalosaurus ini menyerbu ke arah mereka, tubuh ke-12 orang Rasroh itu gemetar. Mereka tidak menahan diri saat melepaskan energi mematikan untuk menstabilkan pertahanan mereka. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak bergantung pada tabrakan berikutnya? Dalam sekejap. Ledakan. Delapan rentetan Green Lightning Megalosaurus menyerang ke depan dengan momentum besar, menyerang dari depan dan samping pertahanan. Tubuh Megalosaurus ini menabrak teknik isolasi roh, menyebabkan teknik isolasi roh yang besar menjadi tidak stabil. Teknik isolasi roh, yang sudah berada di bawah tekanan besar dari toren air surgawi, terlempar ke belakang seperti batu. Benar sekali, pertahanan yang dibentuk oleh 12 orang Rasroh sama sekali tidak mampu menahan serangan gabungan dari toren air surgawi dan delapan pukulan Megalosaurus petir hijau. Ketidakstabilan pertahanan dan pergerakan orang-orang Rasroh memberikan tekanan yang besar pada mereka. Ini berarti tubuh mereka juga tidak stabil, dan begitu mereka kehilangan keseimbangan, akan semakin sulit bagi mereka untuk mengontrol energi dalam tubuh mereka. Kekuatan mereka akan sangat berkurang, membuat mereka semakin sulit mempertahankan teknik isolasi roh. Namun, kekuatan Green Lightning Toren tidak terbatas pada hal ini. Setelah Megalosaurus menyerbu ke dalam pertahanan, cakar naganya menghantam cahaya merah darah, cakar panjang dan kuku tajamnya langsung tenggelam ke dalamnya. Mulutnya yang besar menggigit, dan gigi naganya yang besar juga menggigit pertahanannya. Di saat yang sama, cakar dan rahangnya mengerahkan kekuatan, mencoba menggigit pertahanan. Ledakan terkuat dari petir hijau belum terjadi, namun kombinasi dari aliran air surgawi dan pertahanan 12 orang Rasroh telah rusak parah. Mereka berada di ambang kehancuran. Namun kenyataannya, hal yang benar-benar menakutkan belum terjadi. Hal yang benar-benar menakutkan, adalah ada 9 garis cahaya merah 20 ribu kaki di belakang orang-orang Spirit Rache. Mereka adalah 9 matahari yang terik. Teknik isolasi roh benar-benar kehilangan keseimbangan oleh 8 garis megalosaurus petir hijau, dan tersapu oleh toren air surgawi. Lampu merah di balik semburan air surgawi menjadi semakin menyilaukan, bahkan menembus cahaya merah darah dari teknik isolasi roh, secara paksa menerangi teknik isolasi roh. Melihat cahaya merah menyilaukan muncul di dalam pertahanan, beberapa orang dari rasroh tiba-tiba teringat bahwa ada 9 api kuat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Tetapi sebagian besar orang dari rasroh mengingat api mengerikan di belakang mereka. Namun, mereka sangat bingung dan bahkan menoleh untuk melihat ke belakang. Toren air surgawi adalah atribut ekstrim, dan mereka awalnya berpikir bahwa toren air surgawi akan menghancurkan 9 aliran api. Bagaimana mereka bisa baik-baik saja? Di bawah tatapan bingung orang-orang ini, semburan air surgawi di belakang mereka menabrak 9 garis cahaya merah. Ketika keduanya bertabrakan, suara gemerisik yang sangat memekakkan telinga terdengar. Sebagian kecil dari toren air surgawi diwapkan secara paksa, dan sebagian kecil api pada 9 garis lampu merah juga padam secara paksa. Namun, kedua belah pihak hanyalah sebagian kecil, dan jika dibandingkan dengan situasi keseluruhan, itu hanyalah setetes air di lautan, tidak signifikan. Dengan kata lain, tabrakan tersebut tidak berdampak sama sekali pada pihak lain. Nyala api sebenarnya baik-baik saja di toren air surgawi. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya 12 orang rasroh yang sangat terkejut, bahkan 7 anggota klan Fu dan 8 anggota klan Siang juga sama. Faktanya, mereka bahkan lebih terkejut daripada 12 orang rasroh. Mereka juga telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Situasi setelah toren air surgawi menabrak kobaran api benar-benar tidak terduga. Bahkan api klan Cu tidak dapat menahan toren air surgawi. Bagaimana api Luan bisa melakukan hal yang sama? Hal ini terutama terjadi pada 8 anggota klan Fu. Mata mereka melebar, seolah hendak keluar dari rongganya. Kekuatan api Luan langsung melampaui pemahaman mereka, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, meskipun ketiga klan terkejut, hasilnya tidak dapat diubah lagi. 8 Megalosaurus menggunakan teknik isolasi roh untuk bergerak cepat di toren air surgawi, menabrak 9 seberkas cahaya di belakang mereka. 3.000 kaki 1.000 kaki 1.000 kaki Ledakan Bum-bum-bum Di bawah tabrakan hebat, 9 garis matahari yang terik meledak. 8 sambaran petir hijau meledak di Megalosaurus. Kekuatan dan suhu penghancur api suci, kekuatan penghancur dan kekuatan pemotongan petir hijau, dan kekuatan penghancur petir hijau, terutama setelah Megalosaurus meledak, dapat menyebabkan ledakan kedua. Api suci, air surgawi, dan petir hijau saling terkait, langsung menghancurkan teknik isolasi roh. Teknik isolasi roh dari 12 orang ras roh tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Faktanya, ia bahkan tidak mampu menahan sebagian besar kekuatan ledakan sebelum akhirnya pecah. Dampak ledakan pertama sangat menghantam tubuh orang-orang Spirit Rache. Bahkan dengan perlindungan pakaian berwarna merah darah, mereka hanya bisa melindungi permukaan tubuh mereka. Dampak ledakan tersebut berdampak langsung pada organ dalam mereka sehingga menimbulkan luka dalam. Lebih penting lagi, pakaian berwarna merah darah mereka tidak tahan terhadap benturan sama sekali. Pakaian berwarna merah darah itu meledak. Petir hijau meledak untuk kedua kalinya. Itu langsung mengenai tubuh 12 orang Spirit Rache. Ada juga suhu api suci surga ke-9, korosi dan pembusukan air surgawi, dan bahkan suhu ekstrim dari uap air yang diciptakan oleh kombinasi api suci dan air surgawi. Mereka membakar para eldar, meresap ke dalam luka akibat ledakan dan memasuki organ dalam mereka, menyebabkan kerusakan serius. U. Kapten Spirit Rache, yang terkuat dari 12, segera mengeluarkan setegup darah. 3.366 Mungkin merupakan suatu kehormatan bahwa kedua belas orang ini adalah orang pertama yang mengalami api suci dalam pertempuran ini. Mereka juga orang pertama yang merasakan api suci, air surgawi, dan petir hijau pada saat yang bersamaan. Perasaan tiga kekuatan berbeda menyerang tubuh mereka tak terlukiskan. Rasa sakit yang membakar, rasa sakit yang menusuk, mati rasa, dan perasaan terkoyak. Dalam sekejap, segala macam perasaan yang tak terlukiskan muncul di tubuh kedua belas orang itu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa kekuatan ini hampir merenggut nyawa mereka. Pakaian mereka yang berwarna merah darah terkoyak. Di bawah rasa sakit yang membakar, hancur, dan mati rasa, pembuluh darah mereka terganggu secara paksa. Mereka hampir tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Sekarang daging mereka terkoyak, kekuatan bisa langsung masuk ke tubuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, belum lagi tiga kekuatan berbeda, bahkan satu atribut pamungkas pun sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kombinasi tiga kekuatan berbeda hampir merenggut nyawa mereka. Ah! Ah! Ceritan sengsara segera terdengar, itu sangat menyayat hati hingga membuat orang gemetar. Ledakan besar tersebut menciptakan pusaran air yang sangat serius, menyebabkan air surgawi di sekitarnya menjadi tidak terkendali. Bahkan anggota klan Fu tidak bisa lagi mengendalikan air surgawi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya ledakan tersebut. Manfaatkan situasi ini dan bunuh nyawa mereka. Tujuh anggota Fu Klan dan delapan anggota Siang Klan saling memandang dan segera bergerak. Sosok mereka meledak secara eksplosif. Bahkan jika ledakan di depan mereka masih melonjak keluar, bahkan jika mereka memasang pertahanan di sekeliling mereka, mereka masih akan terluka jika mereka menyerang dengan paksa. Namun, mereka tidak peduli. Ini adalah kesempatan langka. Mereka tidak bisa memberikan lawannya kesempatan untuk bernafas. Mereka rela menderita luka-luka karena ini. Ledakan 15 angka secara paksa dibebankan melalui ledakan 3 kekuatan berbeda. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka mengerang dan menderita beberapa luka dalam. Namun, luka dalam ini tidak terlalu mempengaruhi mereka. Mereka segera mengaktifkan kekuatan mereka dan menyerang pusat ledakan. Terutama delapan anggota klan siang. Sebagai perlombaan pertarungan jarak dekat, kecepatan mereka secara alami lebih cepat. Mereka adalah kekuatan utama dalam menghadapi orang-orang ras roh ini. Di tengah kekacauan, mereka berdelapan berubah menjadi petir hijau dan memudara. Mereka bergerak maju secara tidak teratur seperti kilat, namun kecepatan mereka sangat cepat. Mereka dengan cepat mencapai pusat ledakan dan berhasil menemukan beberapa orang spirit raceh. Itu benar. Ledakan tadi terlalu dahsyat. 12 dari mereka awalnya tidak berada dalam lingkaran dan telah diterbangkan dengan paksa. Ada empat anggota klan roh yang terluka parah di depan mereka. Delapan anggota klan siang tidak serakah. Mereka memutuskan untuk memusatkan kekuatan mereka dan membunuh keempat orang ini terlebih dahulu sebelum mencari anggota klan roh lainnya. Jika mereka bisa membunuh keempat anggota suku roh ini, maka pertarungannya akan menjadi 16 lawan delapan, dan musuh akan terluka parah. Keuntungan mereka akan meningkat pesat. Saat mereka berdelapan menyerbu ke arah empat anggota suku roh, tubuh mereka tiba-tiba bergetar dan mereka semua melihat ke kanan. Seseorang dengan jubah surgawi berwarna pelangi melintas di kejauhan. Namun, dia tidak terbang ke arah mereka. Sebaliknya, dia terbang lebih jauh lagi. Itu tidak lain adalah Luan. Alasan mengapa dia menggunakan jubah abadi tertinggi adalah karena Luan khawatir teman-temannya akan salah paham dan mengira bahwa dia adalah anggota suku roh yang beruntung melarikan diri. Luan juga memperhatikan empat anggota klan roh di sini. Namun, karena anggota klan siang telah mengambil tindakan, dia tidak perlu terlibat. Oleh karena itu, dia segera mengubah arahnya dan pergi mencari anggota klan roh lainnya. Ledakan tadi jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan Luan. Bahkan dia tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Menghadapi individu spirit Rache yang terluka parah, bahkan jika dia bertemu beberapa Luan pada saat yang sama, dia tidak akan takut. Bahkan, dia yakin bisa mengurus semuanya. Suara mendesing. Luan terbang menuju tanah. Ledakan dahsyat seperti itu telah menghempaskan tanah hingga kedalaman yang tidak diketahui. Luan dengan cepat menukik ke bawah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan. Dia dengan cepat menemukan dua orang. Kedua orang ini berjarak sekitar 30 ribu kaki dari satu sama lain. Selanjutnya, mereka berdua roboh di reruntuhan dan terkubur 10 ribu kaki di bawah tanah. Meskipun Luan tidak dapat merasakan aura mereka di ruang kacau seperti itu, terlihat jelas bahwa mereka terluka parah karena tubuh mereka tergeletak di tanah. Satu per satu. Ledakan. Sosok Luan terjun ke dalam reruntuhan, menyebabkan bebatuan di sekitarnya meledak. Sosoknya segera sampai 10 ribu kaki di bawah reruntuhan. Tempat ini masih berupa reruntuhan. Kedatangan Luan secara alami terdeteksi oleh anggota klan roh. Bahkan jika dia terluka parah, mustahil baginya untuk tidak merasakannya ketika dia berada begitu dekat. Lebih penting lagi, aura ini membuatnya merasakan rasa jijik yang mendalam. Dia sangat merasa jijik. Bahkan jika dia hanya merasakan auranya, dia langsung memiliki keinginan untuk membunuhnya. Itu benar. Ini adalah permusuhan alami antara Semoku dan klan roh karena konflik garis keturunan. Sekalipun kedua klan tidak memiliki dendam satu sama lain, begitu mereka bertemu, akan terjadi konflik karena konflik serius antara garis keturunan mereka. Ini bukanlah perasaan yang bisa digambarkan sebagai kebencian sederhana. Karena kebencian dalam garis keturunan seseorang bahkan dapat mempengaruhi perasaan ketuhanan seseorang. Itu tidak akan pernah bisa diubah. Luan Anggota klan roh ini tidak bodoh. Dia tahu Luan telah tiba. Dia tahu bahwa Luan datang untuk membunuhnya, tapi dia juga ingin membunuh Luan. Dibandingkan kebenciannya pada Semoku, dia lebih membenci Luan. Dia membenci orang-orang yang menghianati garis keturunannya. Pengkhianat selalu lebih hina daripada musuh. Musuh punya banyak alasan untuk menyerangnya, tapi pengkhianat tidak punya alasan apapun. Itu tidak bisa dimaafkan. Ah Anggota klan roh meraum dan dengan paksa mengaktifkan semua energi di tubuhnya untuk menyerang sosok yang menyerang ke arahnya. Di saat yang sama, dia sangat bertekad. Setiap anggota klan roh rela mati demi klan mereka. Dia tidak terkecuali, Luan mampu membunuh dua temannya dalam waktu sesingkat itu. Sekarang dia terluka parah, tidak mungkin dia bisa melawan. Dia adalah orang yang pragmatis dan tidak memiliki angan-angan apapun. Serangan yang dia lepaskan dengan santai adalah spirit art tipe kontrol. Setelah melepaskan seni roh, dia tidak ragu-ragu mengaktifkan energi di tubuhnya. Untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kecepatan menyelam Luan terlalu cepat. Sejumlah besar energi kematian telah menyebar dan mengelilinginya, menjebaknya seperti kuncup bunga. Luan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Faktanya, dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Dalam keadaan normal, pilihan seperti itu memang akan membahayakan Luan. Namun, dalam keadaan normal, Luan tidak akan bertekad untuk terjun ke bawah. Anggota klan roh ini terluka parah dan tidak dapat melepaskan energi yang cukup. Bahkan kecepatan penghancuran dirinya telah melambat. Luan tidak mengubah arahnya sama sekali. Dia langsung bergegas ke depan orang ini. Pada saat ini, anggota klan roh ini tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Luan, yang mengenakan jubah abadi tertinggi, segera menamparkan dengan telapak tangan kirinya. Ada pola susunan khusus di telapak jubah. Dia menamparnya dengan keras di hati orang ini. Teknik pemurnian. Berdengung. Anggota klan roh sepertinya mendengar suara mendengung yang memekakkan telinga dari hatinya. Bagian terpenting dari penghancuran diri klan roh adalah hati. Dapat dikatakan bahwa itu menyumbang hampir sepertiga dari kekuatan penghancuran diri. Lebih penting lagi, penghancuran diri hampir selalu diprakarsai oleh hati. Begitu hati tertahan atau hancur, kekuatan penghancuran diri akan berkurang lebih dari setengahnya. Pada saat ini, teknik abadi telah memasuki dada anggota klan roh. Anggota spirit klan yang terluka parah tidak bisa menahan diri sama sekali. Teknik abadi segera menyelimuti seluruh hatinya. Di bawah teknik pemurnian, hati anggota klan roh segera menjadi sangat tenang. Itu bahkan memudar secara paksa. Tidak hanya itu, ki abadi tertinggi juga melonjak dari hatinya ke seluruh tubuhnya. Mata anggota klan roh melebar. Perasaan tercekik datang dari seluruh darah di tubuhnya. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Hanya matanya yang bisa bergerak. Kemudian, ledakan. Setelah serangan telapak tangan, tangan kanan Luan menindaklanjuti dan mendarat dengan keras di wajah anggota klan roh. Pukulan ini sangat ganas. Itu segera menyerah di wajah anggota klan roh. Organ dalamnya terbang keluar dari kepalanya seperti semangka yang hancur. Anggota klan roh tewas di tempat. Faktanya, Luan tidak dapat mempelajari teknik pemurnian di masa lalu karena itu adalah teknik keabadian yang hanya dapat dipelajari oleh orang-orang dengan ki abadi tertinggi. Namun, setelah Luan memperoleh ki abadi tertinggi, tidak ada masalah sama sekali. Sekarang, semua teknik abadi yang dia pelajari memiliki level yang sama dengan milik Yao. Tentu saja, Yao memiliki konsep ilahi yang sangat cocok dengan ki abadi tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Luan. Setelah berurusan dengan anggota klan roh, Luan segera bergerak menuju orang lain. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan anggota klan roh melarikan diri. Dia ingin mereka semua mati. 3.367 Gemuruh Ledakan terdengar satu demi satu. Setiap ledakan menghancurkan bumi, cahaya air surgawi dan cahaya tajam dari petir hijau terus meledak. Seluruh benua mengalami kekacauan, menyebabkan kehancuran paling parah dalam sejarah planet ini. Kalaupun pernah dihantam oleh planet kecil lainnya sebelumnya, dampaknya tidak akan sebesar ini. Di alam semesta yang luas, area yang sangat luas terlihat berguncang. Gelombang kejut menyebar dalam bentuk melingkar ke seluruh planet. Kekuatannya tidak terbayangkan. Pada saat ini, kedua belah pihak sedang bertarung sengit, tetapi situasinya telah berbalik sepenuhnya. Pada awalnya, ketika kedua belah pihak berusia 16 lawan 15, anggota klan Fu dan klan Siang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa mereka akan menang. Mereka hanya mengira ini akan menjadi pertempuran yang kejam dan berdarah, dan mereka sudah menyerap pada hidup dan mati. Mereka semua mengira kemungkinan kalah lebih tinggi, namun hasilnya sekarang adalah penindasan sepihak. 16 orang melawan 12 anggota spirit klan yang terluka parah. Jika mereka tidak bisa menang, maka mereka tidak layak disebut klan Hachiko. Suara pertempuran tidak ada habisnya, dan segera, ledakan yang sangat dahsyat terjadi. Ini adalah serangan kekuatan maut. Ketika ledakan ini terjadi, anggota klan Roh lainnya segera menyadari bahwa salah satu rekan mereka telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Itu benar, situasinya begitu menyedihkan sehingga mereka harus menghancurkan diri mereka sendiri. Sebelum misi, mereka telah waspada terhadap penghancuran diri, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka lah yang akan melakukan penghancuran diri. Kematian rekan-rekan mereka yang terus-menerus sangat mempengaruhi anggota klan Roh lainnya, terutama Kapten Klan Roh. Sebagai pemimpin tim, jelas dia harus memikul tanggung jawab utama atas kejadian yang tiba-tiba ini. Sebelum misi hari ini, dia sangat percaya diri. Ketika dia tiba di planet ini, dia juga merasa sangat bangga. Namun, dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia secara alami adalah yang terkuat dari 18 orang di tim. Meski baru saja terluka para akibat ledakan, kondisinya masih lebih baik. Namun, situasinya lebih baik dibandingkan teman-temannya. Saat ini, dia bertarung dengan sekuat tenaga. Orang yang dia lawan tidak lain adalah Kapten Klan Siang. Setelah dia terluka parah, Kapten Klan Siang benar-benar menekannya. Kekuatan, kelincahan, dan kecepatan reaksinya semuanya terlampaui. Dengan Green Lightning di tubuhnya, Kapten Klan Siang tidak takut melawan Blood Robe secara langsung. Lagipula, keduanya memiliki atribut pamungkas, jadi dia tidak terlalu takut. Bang! Kapten Klan Siang meninju Kapten Pertahanan Klan Ling, dan Kapten tersebut segera dikirim terbang. Meskipun dia secara paksa memblokir serangan itu, guncangan hebat tersebut menyebabkan luka dalam di tubuhnya semakin parah. Tapi Kapten Klan Siang terlalu cepat. Dia segera mengejarnya, jelas tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas atau menyembuhkan lukanya. Jelas sekali dia ingin memukulinya sampai mati. Peledakan diri Karena rekan satu timnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dia tentu saja tidak akan pelit dengan hidupnya. Jika dia tidak berani menghancurkan dirinya sendiri, pada akhirnya dia tidak akan mencapai apa-apa. Biarpun dia mati, akan sangat bermanfaat jika dia bisa menyeret orang di depannya ke bawah bersamanya. Namun, tepat pada saat ini, ledakan tiba-tiba terjadi di kejauhan. Ledakan Cahaya berdarah membubung ke langit, dan kekuatan kematian yang sangat besar menyebar. Jelas sekali ada orang lain yang meninggal. Ledakan tersebut sangat dekat dengan pertarungan mereka berdua, menyebabkan mereka tanpa sadar melihat ke arah ledakan. Yang mengejutkan mereka berdua adalah saat ledakan meluas, sesosok tubuh terbang pada saat yang bersamaan. Orang ini menggunakan kekuatan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri, menghindari kekuatan ledakan yang terlalu besar. Itu tidak lain adalah Luan. Keduanya tercengang. Tak satupun dari mereka mengira Luan akan muncul tiba-tiba, dan arah terbangnya secara umum telah memperpendek jarak di antara mereka. Baru saja, Luan telah membunuh orang lain. Namun, dia tidak menghentikan lawannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia memaksa lawannya untuk memilih menghancurkan diri sendiri dan mundur dalam kekuatan kegelapan. Dia menghindari dampak inti ledakan. Meskipun kekuatan yang menyebar akan melukainya, itu tidak serius. Karena mereka berdua telah menemukan Luan, Luan secara alami juga menemukan mereka. Namun, Luan hanya menatap mereka sebentar sebelum dia segera berbalik dan terbang menuju medan perang lainnya. Di mata Luan, Kapten Klan Roh sudah bertanggung jawab atas Kapten Klan Siang, jadi bantuannya tidak diperlukan. Yang perlu dia lakukan adalah memastikan tidak ada musuh yang lolos sendirian. Sekarang setelah kemenangan telah diputuskan, Luan tidak terburu-buru untuk mengambil pujian. Dia juga tidak membutuhkan pujian apapun. Namun, meskipun Luan ingin pergi, ada seseorang yang tidak ingin melepaskannya. Itu adalah Kapten dari Klan Roh. Menghancurkan diri sendiri untuk membunuh anggota Klan Siang di depannya jauh lebih penting daripada membunuh Luan. Luan adalah target dari seluruh Klan Roh. Segera, Kapten Klan Roh mengambil keputusan. Saat dia didorong mundur, dia segera mengubah arah dan bergegas menuju Luan. Melihat ini, Kapten Klan Siang mengerutkan kening. Ini hanya meremehkannya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan anggota Klan Roh ini melakukan apa yang diinginkannya. Dia melangkah ke udara dan dengan cepat mengejar musuh. Dia akan mengejar dan menghentikannya. Dalam hal kecepatan, anggota Klan Roh ini tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Namun, karena Kapten Klan Roh telah memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri, dia tentu saja memiliki rencananya sendiri untuk mengejar Luan. Menghadapi Kapten Klan Siang yang mengejarnya dan serangan kilat yang dilepaskan musuh, Kapten Klan Roh tidak ragu-ragu sama sekali. Dia segera berteriak keras, mengguncang tubuhnya, dan dengan paksa menanggalkan pakaiannya yang berlumuran darah. Suara mendesing. Pakaian berdarah itu langsung terpisah dari tubuhnya yang terluka dan dengan cepat tiba di antara anggota Klan Roh dan serangan petir. Meledak. Gemuruh. Pakaian berdarah dan pengorbanan darah adalah gerakan kuat kedua setelah penghancuran diri. Ledakan dahsyat kekuatan kematian langsung menghancurkan semua serangan Kapten Klan Siang. Kekuatan yang kuat bahkan membuat Kapten Klan Siang terbang mundur. Untungnya, dia terlindungi oleh serangan di depannya dan petir hijau di sekelilingnya. Kalau tidak, dia akan terluka parah saat itu juga. Jika pakaian berdarah dan pengorbanan darah bisa melakukan hal itu pada Kapten Klan Siang, yang pertahanannya telah ditingkatkan, apalagi Kapten Klan Roh yang dengan paksa menanggalkan pakaian berdarahnya. Dalam ledakan tersebut, darah bercecaran di sekujur tubuhnya. Dia bahkan pingsan dan hampir kehilangan kesadaran. Namun, dia akhirnya berhasil bertahan. Apalagi akibat ledakan pakaian berdarah dan pengorbanan darah, kecepatannya yang semula lambat karena luka seriusnya, tiba-tiba meningkat. Dia mengejar Luan dengan kecepatan penuh. Tentu saja, arah ledakan pakaian berdarah dan pengorbanan darah sepenuhnya dikendalikan oleh Kapten Klan Roh. Dia ingin memblokir Kapten Klan Siang dan meledakan dirinya di depan Luan sebelum menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak akan melakukan gerakan yang tidak perlu. Selama dia bisa muncul dalam jarak 500 kaki dari Luan, dia akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Namun, ledakan di belakangnya begitu mendadak dan mengejutkan. Bagaimana mungkin Luan, yang juga baru saja berbalik dan terbang, tidak menyadarinya. Dia segera berbalik dan melihat sosok Klan Roh menyerbu ke arahnya di tengah ledakan. Namun, di matanya, tindakan ini terbilang bodoh. Jika dia terus-menerus menggunakan pakaian berdarah, pengorbanan darah, dan penghancuran diri pada Kapten Klan Siang, dia mungkin memiliki peluang untuk mati bersamanya. Namun, menyerangnya dengan paksa dan menghancurkan salah satu kekuatan, menyebabkan dia terluka lebih parah, ini adalah pilihan yang sangat tidak masuk akal. Ini cukup untuk menunjukkan, betapa Klan Roh membenci dan membencinya. Mungkin di mata Klan Roh, bahkan memotongnya menjadi beberapa bagian tidak akan cukup untuk meredakan kebencian mereka. Memang benar demikian, Kapten Klan Roh menyerangnya dengan kebencian dan kemarahan paling besar dalam hidupnya. Di saat yang sama, dia meraung, pengkhianat, mati. Setelah mendengar kata, pengkhianat, mata Luan menjadi lebih gelap. Mata merah menatap lawan yang sedang menyerang ke arahnya. Baru saja, dia ingin melepaskan energi gelap dalam jumlah besar untuk bergerak. Dengan cara ini, musuh tidak akan dapat menemukan lokasi spesifiknya. Terlebih lagi, dia berada di ujung tanduk dan hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri setelah kehilangan targetnya. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Namun, setelah mendengar perkataan musuh, dia tidak melakukannya. Luan mengangkat tangan kirinya. Seketika, es mistik yang mampu menelan langit dan bumi meledak. Dengan tangan kirinya sebagai titik awal, dengan cepat menutupi seluruh ruangan dan menuju ke arah Kapten Klanroh. Es mistik menyebar. Seolah-olah ia menelan segalanya. Di antara keduanya, ada badan es raksasa yang tingginya lebih dari 4.000 kaki. Itu masih menyebar ke arah Kapten Klanroh. Kapten Klanroh tidak bisa mengelak. Dia telah terpesona. Dia terluka parah dan tidak bisa mengelak sama sekali. Karena itu, dia memandang mistik ais raksasa di depannya dengan mata penuh keputusasaan. Dia sama sekali tidak bisa melihat sosok Luan. Meskipun es mistik tidak dapat menghalangi kekuatan penghancuran dirinya, Luan sekali lagi mengalahkannya dengan pengalamannya. Mistik ais tidak perlu memblokir kekuatan penghancuran diri. Itu hanya perlu memblokir Kapten Klanroh di luar area inti penghancuran diri. Sekarang, Kapten Klanroh hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan diri sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menembus es mistik yang tingginya lebih dari 5.000 kaki. Membenci. Dia membencinya. Ah! Kapten Klanroh mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Kemudian, cahaya merah darah menelannya dari dalam keluar. Lalu, dia meledak. 3.368 Ledakan Kekuatan kematian akibat ledakan itu jauh melebihi kekuatan pengorbanan darah-jubah darah, dan itu langsung menghancurkan es setinggi 50.000 kaki. Pecahan es melesat ke arah yang sangat berbeda. Kapten Spirit Rache ini adalah yang terkuat dari 18. Meskipun dia telah menggunakan pengorbanan darah-jubah darah dan terluka parah, kekuatan ledakannya masih sangat kuat. Namun, es setinggi 50.000 kaki tidak mudah dipecahkan. Untuk ledakan es dalam jumlah besar, sebagian besar kekuatan ledakan telah berkurang. Selain itu, Luan berada lebih dari 50.000 kaki dari pusat ledakan. Dia hanya perlu menggunakan jubah abadi tertinggi untuk menahan ledakan. Ledakan Ledakan keras terdengar tanpa henti, dan pecahan es menyapu tubuh Luan. Luan melihat ke ruang kacau di depannya yang sepertinya telah dikosongkan oleh ledakan, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Luan sengaja memilih untuk menggunakan Deep Eyes. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin memberitahu pihak lain bahwa dia tidak hanya memiliki garis keturunan kematian dari Rasroh, tetapi juga garis keturunan lainnya. Bahkan jika dia memiliki dendam dengan asal-usul garis keturunan tersebut. Kata, pengkhianat, menyebabkan hati Luan menjadi tidak stabil. Dia berpikir bahwa dia tidak akan peduli dengan hal semacam ini sama sekali, tetapi ketika dia mendengar kata itu, dia masih merasa seperti mendapat pukulan berat. Itu artinya dia masih peduli. Di masa lalu, orang-orang Rasroh yang dia temui hanya memanggilnya pengkhianat. Tidak ada seorang pun yang pernah memanggilnya pengkhianat. Meskipun artinya sama, cara Luan di Sapa terdengar sangat berbeda. Kata, pengkhianat, terlalu kuat. Luan dibesarkan di negara kecil, tetapi bahkan warga negara kecil pun memiliki kepercayaan yang besar terhadap negaranya. Siapapun yang mengkhianati negara atau rakyatnya akan disebut pengkhianat. Orang seperti ini akan dibenci oleh semua orang. Luan juga akan membenci orang seperti itu, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kata ini suatu hari nanti akan digunakan padanya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terpengaruh oleh kata-kata ini, dia tidak akan goyah dalam keputusannya. Pengkhianat atau pengkhianat tidak masalah meskipun dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami, namun dia memiliki alasan untuk mengambil keputusan tegas, dan alasan tersebut membuatnya rela dimarahi. Di kejauhan, Kapten Klansiang melewati zona ledakan yang menghilang dan menuju Luan. Dia ingin bertanya apakah Luan terluka, tapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Luan hanya meliriknya, lalu berbalik dan terbang sebelum dia bisa menghubunginya. Kapten Klansiang terkejut, jelas tidak mengharapkan situasi seperti itu. Mungkinkah Luan terlalu ingin membunuh musuh dan dia terlalu lemah? Tanpa berpikir panjang, Kapten Klansiang segera terbang ke medan perang lain dan melanjutkan pertarungan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Seiring berjalannya waktu, frekuensi ledakan berangsur-angsur berkurang, dan suara pun berangsur-angsur berkurang. Setelah beberapa waktu, ledakan keras itu berhenti sepenuhnya. Suara keras yang tersisa sebagian besar teredam. Itu adalah suara kekuatan yang dilepaskan yang mempengaruhi daratan di planet ini. Petir Azure secara bertahap bisa menghilang, tetapi air surgawi, api suci, dan es yang sangat besar tidak akan menghilang. Karena delapan anggota Klanfu terus-menerus melepaskan air surgawi dan melepaskan toren air surgawi beberapa kali, sebuah danau raksasa muncul di tanah, seluruhnya dibentuk oleh air surgawi. Ada banyak gletser besar di danau air surgawi, dan beberapa di antaranya bahkan terlihat di permukaan. Lebih penting lagi, beberapa api masih menyala di air surgawi, tetapi karena air surgawi terlalu besar, apinya perlahan-lahan menghilang. Bang, bang. Banyak sosok muncul di permukaan danau, menyebabkan air surgawi beriak. Semakin banyak orang yang datang, dan mereka semua adalah anggota Klan Hachiko yang bergegas kembali dari berbagai penjuru medan perang. Beberapa dari mereka bahkan memegang mayat anggota Sukuroh di tangan mereka. Pertempuran telah berakhir, dan di bawah kendali orang-orang ini, debu dan kabut dari ledakan dengan cepat menghilang, membuat langit di tengah medan perang menjadi sangat bersih. Cahaya bintang bersinar, menerangi orang-orang di air surgawi. 16 orang, tidak ada satupun yang hilang. Semua orang terengah-engah, termasuk Luan. Untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, Luan tidak memilih bertarung dengan nyaman. Sebaliknya, dia memaksakan dirinya untuk bertarung secara eksplosif, menyebabkan dia menjadi sangat lelah. 16 orang berdiri di sini, tapi tidak ada yang menyerang. Ini berarti anggota Sukuroh semuanya mati, atau mereka yang tidak mati telah melarikan diri atau bersembunyi. Setelah semua orang tiba, Kapten Klan Fu menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, laporkan situasinya. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh, dan hitung jumlah musuhnya. Semua orang menganggup, tetapi saat anggota Klan Fu yang paling dekat dengan Kapten Hendak berbicara, Luan membuka mulutnya. Ayo kembali dan menghitung. Luan berkata cepat, suaranya tenang. Di sini tidak aman. Tidak aman. Semua orang memandang Luan dengan heran. Bagaimana mungkin tidak aman ketika semua anggota Sukuroh mati. Namun, tidak masalah di mana mereka menghitung jumlah orang yang terbunuh. Bahkan jika jumlah orang yang terbunuh kurang dari delapan belas orang, mereka tidak akan dapat menemukan musuh lagi. Lebih penting lagi, Luan telah menunjukkan pentingnya dirinya dalam pertempuran ini, dan mereka bersedia mendengarkan apapun yang dikatakan Luan. Baiklah. Kapten Klan Fu berkata, kalau begitu ayo mundur dulu. Saat dia berbicara, pemimpin Klan Fu segera mendirikan gerbang air surgawi. Enam belas dari mereka masuk satu demi satu dan meninggalkan planet ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaksi surgawi, markas besar armada bintang abadi. Gerbang air surgawi muncul, dan enam belas sosok keluar. Itu adalah tim Luan. Luan terburu-buru meminta semua orang kembali karena dia khawatir anggota Sukuroh akan kembali dengan bala bantuan. Jika bala bantuan benar-benar datang, kekuatan bala bantuan tersebut tidak akan bisa ditangani oleh enam belas orang dari mereka. Luan yakin Sukuroh akan mampu membunuhnya. Bahkan jika tidak ada formasi teleportasi alam raja surgawi di planet ini, para penggarap alam raja surgawi dari Sukuroh pasti memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Bahkan jika mereka tidak memiliki koordinatnya, mereka masih bisa mengirim kultifator alam surga yang sangat kuat untuk membunuhnya. Setelah kedua tim muncul, dua orang dari kedua klan segera maju ke depan untuk memeriksa korban jiwa dan situasi pertempuran. Dan karena Luan ada di tim ini, hal itu menarik banyak perhatian. Fuyu adalah komandan garis depan. Meskipun kekuasaannya diambil alih oleh ayahnya, dia tetaplah seorang jenderal. Dia secara pribadi datang ke Alun-Alun untuk mengatur tugas. Dia tidak berusaha menghindari timbulnya kecurigaan, dan dia tidak perlu melakukan itu. Dia berjalan bersama yang lainnya menuju kedua tim. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Bagaimana hasil pertarungannya? Anggota Fuklan di Alun-Alun segera bertanya. Kami belum melakukan perhitungannya. Kapten Klanfu berkata, kami akan melakukannya sekarang. Belum selesai. Biasanya, mereka akan menyelesaikan perhitungannya sebelum kembali. Dengan begitu, mereka dapat segera memberitahu penanggung jawab penghitungan dan menghemat waktu. Kedua orang yang bertanggung jawab atas perhitungan itu segera mengerutkan kening. Mata mereka dipenuhi ketidakpuasan. Menunda waktu mereka sama dengan menunda kompilasi hasil pertempuran. Akulah yang meminta semua orang kembali dulu, kata Luan. Kapten Klanfu memandang Luan dengan kekaguman di matanya. Tetapi waktu adalah hal yang sangat penting dan dia tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain. Dia berkata, saya membunuh dua orang. Aku membunuh satu. Aku juga membunuh satu. Petik dua petik dua. Suara mereka terdengar tak henti-hentinya. Beberapa dari mereka membunuh orang, tetapi kebanyakan dari mereka bekerja sama untuk membunuh satu orang. Dengan sangat cepat, orang-orang dari kedua marga tersebut selesai mengaji. Namun sebenarnya jumlah orang yang terbunuh tidak sebanyak yang dibayangkan kedua kelompok tersebut. Hanya Luan yang belum melapor. Dia melihat kedua orang yang bertanggung jawab atas perhitungan dan berkata, saya membunuh sembilan orang. Desis-desis. Semua orang menghirup udara dingin. Entah itu dua tim yang berpartisipasi dalam pertempuran, orang-orang yang bertanggung jawab atas perhitungan, atau bahkan bawahan Fuyu, semuanya menatap Luan dengan tidak percaya. Sembilan orang. Sembilan orang. Orang yang bertanggung jawab atas statistik Klan Fu tidak dapat mempercayai telinganya. Dia buru-buru berkata, apakah sembilan orang yang kamu sebutkan itu sama dengan yang mereka sebutkan? Anda tidak perlu mengulangi jumlah orang yang Anda bunuh bersama-sama. Tidak, aku membunuh sembilan orang sendirian. Suara Luan tenang. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia berkata, mereka membunuh sembilan orang. Termasuk saya, kami membunuh delapan belas orang. Tidak ada anggota Klan Roh yang lolos. 3.369 Semua orang memandang Luan dengan kaget, termasuk kapten dari dua klan. Mereka semua menduga Luan telah membunuh cukup banyak orang. Lagipula, musuh sudah mengakui bahwa mereka telah membunuh dua orang. Namun, mereka awalnya memperkirakan bahwa Luan hanya membunuh paling banyak lima orang. Mereka tidak pernah mengira dia akan membunuh sembilan orang. Namun, mereka tidak mengira Luan berbohong. Entah itu perasaan yang diberikan Luan kepada mereka, atau melihat kekuatan Luan dengan mata kepala sendiri, mereka tidak mengira Luan berbohong. Namun, alasan yang paling penting adalah tidak satu pun dari 15 orang yang hadir pernah melihat satu orang pun melarikan diri dengan mata kepala sendiri. Jika Luan berbohong, risikonya akan terlalu besar. Di medan perang yang begitu besar, jika satu orang saja melihat anggota Klan Roh melarikan diri, kata-kata Luan akan segera terungkap. Luan telah membunuh sembilan orang, namun pengaruhnya di medan perang tidak terbatas hanya pada sembilan orang saja. Pertama, dia telah membunuh tiga orang untuk menciptakan kesenjangan jumlah antara kedua belah pihak, sehingga membuat pihaknya lebih unggul. Kemudian, dia memancing musuh ke jalan buntu. Menggunakan teleportasi spasial, dia bergerak ke belakang untuk mengoordinasikan serangan menjepit dan mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Meskipun mereka adalah kekuatan utama dalam pertempuran, orang yang memainkan peran menentukan dari awal hingga akhir adalah Luan. 18 Anggota Klan Roh telah musnah seluruhnya. Ini adalah hasil terbaik yang diterima kedua klan sejauh ini. Bahkan jika orang-orang ini tidak cukup kuat, atau bahkan sangat lemah, itu masih merupakan medan perang bagi para pejuang tingkat surga. Membunuh setiap musuh tingkat surga adalah sesuatu yang patut dirayakan. Semua orang terkejut, hanya Fuyu yang tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Dia hanya melihat ke arah Luan. Meskipun dia tidak tersenyum, Luan dapat dengan jelas merasakan senyuman di mata istrinya yang berbintang. Selama masa perang, seseorang harus serius. Luan tidak mau tersenyum. Dia hanya mengerucutkan bibirnya sedikit dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Meski kedua klan terkejut, sejak mereka kembali, mereka harus segera menceburkan diri ke medan perang berikutnya. Tidak mungkin ada penundaan. Delapan orang klan siang mengucapkan terima kasih dan segera kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan pengaturan. Hal yang sama juga terjadi pada klan Fu. Namun, medan perang tempat mereka meminta bala bantuan telah diisi oleh skuadron lain. Untuk saat ini, Constellation belum kembali meminta bala bantuan. Ini berarti skuadron ini akan ditugaskan ke medan perang yang baru. Medan perang baru akan lebih berbahaya. Bagaimanapun, mereka sudah mengetahui kekuatan medan perang yang meminta bala bantuan. Fuyu juga bisa melepaskan Luan dengan mudah. Namun, medan perang baru sama sekali tidak diketahui. Meskipun Fuyu rela membiarkan Luan pergi ke medan perang dan berharap dia bisa mendapatkan pengalaman, bukan berarti dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Orang yang bertanggung jawab atas statistik segera mendatangi Fuyu dan berkata, Tuan muda, belum ada yang pergi ke planet ini. Dalam keadaan normal, orang yang bertanggung jawab atas statistik akan dapat mengatur kepergian tim. Apalagi timnya sendiri sangat lemah. Namun, bagaimanapun juga, ada Luan di tim, jadi tidak mungkin dia tidak meminta izin dari Fuyu. Namun, Fuyu bahkan tidak melihat laporan di tangan ahli statistik dan berkata langsung, Anda yang memutuskan. Orang-orang di sekitarnya memandang Tuan muda mereka. Jelas sekali Tuan muda mereka tidak ingin diperlakukan berbeda dalam perang ini. Sikapnya ini membuat hati semua orang merasa sangat hangat. Mereka yang mampu berkultivasi ke tingkat surga bukan lagi anak-anak. Kenyataannya, sangat sulit untuk memperlakukan semua orang secara setara dan bersikap adil. Bahkan mereka tahu itu sangat sulit. Penanggung jawab statistik tertegun sejenak, lalu langsung menganggup dan dengan cepat maju ke depan delapan orang dalam tim. Meskipun tiga dari delapan orang terluka parah, selama mereka tidak terluka parah sampai batas tertentu, mereka harus kembali ke medan perang lagi. Mereka sudah dirugikan dalam hal kekuatan. Mereka hanya bisa menang jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Hal ini selalu terjadi pada perang-perang sebelumnya. Ikuti aku, kata orang yang bertanggung jawab atas statistik dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Melihat hal tersebut, kedelapan orang tersebut langsung menyusul. Penanggung jawab statistik tiba di suatu tempat dan membuka gerbang air surgawi. Dia berkata, ini adalah planet sumber daya. Meskipun gerbang air surgawi belum dihancurkan, musuh tidak perlu menghancurkan ruang angkasa. Awalnya, ada dua orang dari klan lain yang menjaganya. Kami tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Pergi dan lihatlah. Jika tidak ada masalah, cepat pergi dan kembali. Bawa mereka berdua kembali untuk bergabung dalam pertempuran. Ya, Kapten Klan Fu segera menjawab. Kapten menerima informasi dari penanggung jawab statistik. Informasi ini mencakup peta terperinci dengan distribusi sumber daya yang terperinci. Setelah memastikan lokasi di mana dia akan diteleportasi, Kapten berjalan ke gerbang air surgawi tanpa ragu-ragu. Yang lainnya segera menyusul, termasuk Lu'an. Segera, delapan orang itu menghilang dari markas sekali lagi, dan gerbang air surgawi ditutup. Dari jauh, Fuyu memperhatikan Lu'an pergi dari awal sampai akhir. Sama seperti sebelumnya, sebelum Lu'an pergi, dia akan menolek ke arah Fuyu. Dengan orang yang paling mereka cintai di tempat kejadian, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, termasuk Lu'an. Jika dia tidak melihatnya lagi sekarang, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Di galaksi di luar galaksi pusat aliran bintang konglomerat. Ini bukanlah galaksi kecil. Ada total 39 bintang cincin di galaksi, dan ukuran bintang cincin tidaklah kecil. Target tim Lu'an adalah salah satunya. Ini adalah bintang tanpa tanda-tanda kehidupan. Hingga saat ini, ia belum menghasilkan kehidupan apapun dengan sendirinya. Itu adalah bintang sumber daya murni. Bintang ini menghasilkan sejenis biji. Setelah penyempurnaan berulang kali, terbentuklah sejenis logam. Logam ini bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata. Meskipun senjata yang disempurnakan sangat biasa dan bahkan lemah, senjata tersebut tetap merupakan senjata alam surgawi dan cocok untuk produksi massal. Bas! Gerbang air surgawi muncul di bintang itu. Setelah itu, delapan orang keluar satu demi satu. Saat Lu'an berdiri di atas bintang ini, matanya menyipit dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini sepenuhnya disebabkan oleh bintang ini. Saat delapan orang itu tiba, hembusan angin kencang bertiup. Hembusan angin ini tidaklah kecil. Bahkan guru surgawi tingkat delapan mungkin tidak dapat berdiri dengan mantap. Namun, itu normal bagi seorang kultifator alam surgawi. Secara logika, hal itu seharusnya tidak mempengaruhi mereka. Namun yang lebih penting, terdapat zat berbeda di udara bintang ini. Mereka seperti partikel kecil yang tersapu dan terpotong oleh hembusan angin. Ketika bersentuhan dengan tubuh, mereka bahkan akan merasakan goresan. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan akan merasakan tingkat kesakitan tertentu. Mungkinkah partikel-partikel ini menjadi sumber daya bintang ini? Biji yang digunakan untuk menyempurnakan senjata alam surgawi. Kami di sini. Area di bawah kaki kami adalah area sumber daya. Ketua tim membuka peta dan berkata dengan cepat, mari kita cari di area ini dulu. Jika tidak ada musuh, kita akan melanjutkan ke area berikutnya. Ada total 10 area sumber daya di bintang ini. Kami akan pergi satu per satu. Jika tidak ada masalah di salah satu area sumber daya, kami akan kembali melaporkan. Iya. Semua orang merespons dan segera menyebar untuk terbang mengelilingi area sumber daya yang luas. Namun, penyebarannya tidak terlalu banyak. Sebaliknya, mereka berbaris sehingga mereka yang dekat satu sama lain bisa melihat atau merasakan kehadiran satu sama lain. Ini adalah metode operasi yang biasa. Mereka dapat mempertahankan kontak tanpa mempengaruhi area pencarian. Delapan dari mereka terbang melintasi area sumber daya dengan kecepatan tinggi. Area sumber dayanya sangat besar, dan bahkan guru surgawi tingkat 9 harus menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari satu area sumber daya bahkan lebih lama dibandingkan gabungan dua operasi sebelumnya. Kekuatan delapan orang itu serupa. Mereka mencari dengan kecepatan penuh. Namun, setelah mencari di seluruh area sumber daya, mereka tidak melihat jejak musuh. Setelah berkumpul kembali, semua orang terengah-engah. Setelah pulih sedikit, ketua tim segera berkata, ayo menuju ke area sumber daya berikutnya. Semua orang mengangguk. Pemimpin tim akan memimpin mereka ke area sumber daya berikutnya. Namun, saat mereka hendak pindah, Luan tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak memimpin semua orang ke sana. Semua orang tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat Luan. Kemudian, mereka menyadari bahwa Luan dapat dengan cepat mencapai kawasan sumber daya melalui transfer spasial. Ini akan menghemat banyak waktu. Mereka hanya perlu mencari. Segera, ketujuh orang itu sangat senang. Ketua tim juga mengangguk dengan cepat dan berkata, baiklah. Maaf merepotkanmu, Tuan Mudalu. Luan melihat peta dan merasakan aura bintang. Dia dengan cepat menghitung area sumber daya terdekat. Ia yakin perhitungannya tidak salah. Ia segera mengubah koordinat spasial di depannya dan berkomunikasi dengan target. Koordinat spasial target stabil dan dapat ditransfer. Ayo pergi. Luan memandang ketujuh orang itu dan berkata, orang-orang ini harus masuk terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia masuk lebih dulu, koordinat spasial akan segera berubah dan kembali ke keadaan semula. Tidak akan ada cukup waktu bagi mereka bertuju untuk masuk. Ketujuh dari mereka secara alami mengerti. Meskipun mereka tidak tahu cara menggunakan transfer spasial, mereka telah melihat babi berlari meskipun mereka belum pernah makan babi sebelumnya. Mereka masih memahami teorinya. Ketujuh orang itu segera masuk satu demi satu. Luan tidak menunda dan segera masuk juga. Ruang di sekitarnya langsung berubah, dan mereka tiba di bagian lain dari bintang tersebut. Ternyata Luan tidak pindah ke tempat yang salah. Ini memang merupakan wilayah sumber daya targetnya. Terlebih lagi, masih kosong. Tidak ada jejak musuh sama sekali. 3370 Ketika mereka tiba di area sumber daya baru, mereka berdelapan mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan musuh. Namun, bukan berarti tidak ada musuh di area ini. Itu terlalu besar, jadi mereka harus mencarinya terlebih dahulu. Teruslah mencari, kata Kapten. Segera, mereka delapan berbaris lagi dan terbang dengan kecepatan penuh di udara. Area sumber daya semuanya berukuran sama, jadi perlu waktu lama untuk menelusuri area ini sepenuhnya. Penggarap alam langit yang terbang dengan kecepatan penuh akan menghancurkan ruang di sekitarnya, dan ketika mereka dengan sengaja melepaskan kekuatannya, area ruang akan menjadi sangat luas. Bahkan jika Spirit Rache bersembunyi di lapisan kedua, mereka masih akan ditemukan. Namun, Luan tidak mengira mereka akan bersembunyi di lapisan kedua. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan ini hanyalah puncak gunung es. Bersembunyi di lapisan kedua berarti pergerakannya sangat lambat. Tidak semua orang di Spirit Rache memiliki kemampuan spasial yang kuat. Meski kebanyakan dari mereka memiliki persepsi spasial, hanya sedikit yang bisa berteleportasi dan memasuki lapisan kedua. Rasroh tidak perlu mengirim seseorang dengan bakat spasial untuk menunggu di sini. Kecuali mereka telah menduga bahwa mereka akan datang ke planet ini. Namun, hal itu mustahil. Gemuruh. Delapan dari mereka terbang dengan sangat cepat, dengan jumlah waktu yang hampir sama dengan yang mereka habiskan untuk mencari area sumber daya sebelumnya. Delapan dari mereka berkumpul lagi. Faktanya, kecepatan pencariannya jauh melebihi ekspektasi. Bagaimanapun, Luan telah menghemat waktu mereka dalam perjalanan melalui dua wilayah sumber daya. Dibandingkan mencari di area sumber daya, waktu yang dihabiskan untuk bepergian jauh lebih lama. Lanjutkan ke yang berikutnya, kata sang kapten, sedikit terengah-engah sambil menunjuk ke peta. Yang ini. Oke, Luan mengangguk. Luan menghitung dengan sangat cepat, dan segera melepaskan kekuatannya untuk mengubah koordinat spasial di depannya. Melihat kemampuan Luan, tujuh orang lainnya terlihat iri. Meskipun mereka berasal dari klan Hachiko, klan Fu, yang paling mahir dalam kemampuan spasial, hanya ada sedikit kultifator alam langit yang bisa berteleportasi. Koordinat spasial dengan cepat berubah, dan ketujuh di antaranya dengan cepat masuk. Luan adalah orang terakhir yang masuk, menghilang dari daratan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di area sumber daya ketiga, fluktuasi spasial muncul, dan delapan sosok berjalan keluar satu demi satu untuk mengamati sekeliling mereka. Sepertinya tidak ada gunung di planet ini, dan bahkan tanahnya pun tidak banyak begelombang. Setidaknya, itulah yang terjadi di dua wilayah sumber daya yang mereka cari. Mereka berdelapan melihat sekeliling, tapi itu hampir seperti tanah datar tanpa ujung yang terlihat. Ini juga berarti tidak ada siapa-siapa. Karena mereka tidak dapat melihat siapapun, mereka hanya dapat melanjutkan pencarian secara berurutan. Kapten segera memerintahkan, minggir. Namun, sebelum Kapten menyelesaikan kalimatnya, Luan tiba-tiba berkata, saya punya saran. Setiap orang yang hendak bertindak tertegun dan menoleh untuk melihat ke arah Luan. Seseorang tidak boleh melanggar perintah di medan perang, tapi itu tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh memberikan saran. Terlebih lagi, identitas Luan sangat istimewa. Kapten segera melihat ke arah Luan dan bertanya, apa saran Anda, Tuan Mudalu? Menurutku kita bisa berpisah. Kalian bertuju akan mencari separuh tempat itu, dan aku akan mencari separuh lainnya, kata Luan serius. Saya bisa berteleportasi, jadi saya bisa mencari lebih cepat. Ketika mereka mendengar paruh pertama kalimat itu, mereka bertujuh tercengang. Mereka secara tidak sadar mengira Luan sedang membual. Namun, setelah mendengar penjelasan bagian kedua, mereka bertujuh tersentak dan saling memandang. Luan benar, orang yang bisa berteleportasi akan lebih mudah mencarinya. Indra mereka hanya bisa menjangkau hingga 20 ribu kaki, bukan 30 ribu kaki. Penglihatan mereka lebih jauh lagi, namun masih sangat terbatas. Terlebih lagi, sangat sulit untuk melihat benda yang terlalu jauh, sehingga harus terus bergerak. Luan juga perlu bergerak, tapi dia tidak perlu terbang. Dia bisa berteleportasi sejauh 60 ribu kaki, yang akan menghemat banyak waktu dan membuat pencariannya jauh lebih efisien. Saran Luan sangat masuk akal, dan kapten seharusnya menyetujuinya. Namun, sang kapten mengerutkan kening, tampaknya memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia hanya punya satu hal yang perlu dikhawatirkan, yaitu sesuatu akan terjadi pada Luan. Jika Luan bertemu banyak orang dari Rasroh, itu akan sangat berbahaya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Luan memandangi kaptennya, dia tidak bodoh dan bisa menebak apa yang dikhawatirkan sang kapten. Dia berkata, saya akan baik-baik saja. Jika saya bertemu orang-orang dari Rasroh, saya tidak akan menyerang mereka dan akan segera berteleportasi. Sekalipun saya bukan tandingan mereka, tidak mudah bagi mereka untuk mempertahankan saya di sini. Mendengar kata-kata Luan, sang kapten mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan mengangguk penuh semangat. Baiklah, karena itu masalahnya, Tuan Mudalu, Anda dapat bertindak sendiri. Namun, Anda harus berhati-hati. Tidak masalah jika Anda sedikit lambat, asalkan Anda aman. Baiklah, kata Luan, kalian bertujuh juga harus berhati-hati. Setelah mengatakan ini, kedua belah pihak segera berpisah. Delapan di antaranya berada di tengah kawasan sumber daya. Ketujuh dari mereka terbang ke satu sisi, dan tidak lama kemudian, kapten menoleh untuk melihat ke arah Luan. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat klubtuasi spasial di sekitar Luan, dan tidak ada kekuatan kegelapan. Luan tiba-tiba menghilang, dan dia benar-benar menghilang dari pandangannya. Kecepatan pencarian seperti ini memang sesuatu yang tidak bisa mereka bandingkan. Suara mendesing. Sosok Luan langsung muncul satu juta kaki jauhnya, atau lebih dari 650 km jauhnya. Alasan kenapa dia mengatur jarak teleportasi menjadi satu juta kaki adalah karena dia merasa cukup mengamati dengan matanya saja. Tidak perlu menggunakan akal sehatnya untuk mencari. Orang-orang dari suku roh tidak begitu pengecut. Mereka tidak akan mencuri sumber daya secara diam-diam selama perang. Mereka pasti akan melakukannya secara terbuka. Cukup dengan menonton saja. Setelah teleportasi, Luan dengan cepat berbalik dan melihat sekeliling. Dia bisa memastikan apakah ada musuh hanya dengan satu pandangan. Setelah tubuhnya berputar dengan cepat, ruang di sekitarnya berubah, dan dia segera menghilang. Di saat yang sama, sosok Luan muncul sejuta kaki jauhnya. Siklus ini berulang. Setiap kali sosok Luan muncul, dia hanya akan diam sesaat. Bahkan auranya tidak menyebar banyak. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa seseorang telah muncul. Kecepatan teleportasinya sangat cepat. Bahkan sebelum mereka bertujuh terbang 100 ribu kaki jauhnya, Luan sudah berteleportasi 10 kali. Ini bahkan setelah dia sengaja memperlambat kecepatannya untuk mengamati dengan cermat. Suara mendesing. Suara mendesing. Jika seseorang dapat melihat seluruh planet, mereka akan melihat sosok Luan sedang berteleportasi seolah-olah dia sedang melompati ruang angkasa. Kontrol dan penggunaan ruang seperti ini sangat kuat. Mungkin tidak ada seorang pun di alam surgawi di dua galaksi yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang ruang angkasa selain Luan. Setelah menggunakan teleportasi, efisiensi Luan meningkat pesat. Dia kembali ke titik awal lebih awal dari mereka bertujuh. Luan menunggu beberapa saat sebelum mereka bertujuh berkumpul kembali. Mereka bertujuh memandang ke arah Luan, yang kembali lebih cepat dari mereka. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Lanjutkan ke area berikutnya, kata Kapten. Proses ini berulang hingga wilayah sumber daya keempat, kelima, dan keenam tercapai satu demi satu. Mereka menyelesaikan pencarian mereka. Namun, tidak ada seorang pun. Tidak ada tanda-tanda pertempuran atau kehancuran. Ini berarti tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, pemindahan sumber daya akan menyebabkan kerusakan pada wilayah sumber daya. Sekarang mereka telah mencari lebih dari separuh sumber daya, mungkinkah tidak ada orang Sukuroh yang datang ke sini? Bukan saja mereka tidak menemukan orang Sukuroh, tetapi mereka juga tidak menemukan dua penggarap alam surgawi yang menjaga planet ini. Setelah mencari di enam area, bahkan Luan, yang terus-menerus menggunakan kekuatan spasialnya, sedikit lelah, apalagi ketujuh area tersebut. Selama penerbangan terus-menerus, mereka bahkan meminum ramuan untuk mengisi kembali energi mereka. Namun, ada batasan seberapa cepat tubuh mereka menyerap energi. Ada juga batasan berapa banyak energi yang bisa mereka serap. Itu tidak berarti mereka bisa menyerap energi sebanyak yang mereka mau. Ketujuh dari mereka lelah dari dalam keluar. Jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan jauh dari kelelahan. Luan melihat keadaan mereka bertujuh. Dia berpikir sejenak dan berkata, mari kita istirahat sebentar. Jika kita terus seperti ini, akan sulit jika kita menghadapi musuh. Kapten tahu bahwa perkataan Luan masuk akal. Hanya karena mereka tidak bertemu musuh sebelumnya, bukan berarti mereka tidak akan bertemu musuh lagi nanti. Mereka tidak bisa mengandalkan keberuntungan di medan perang. Jika tidak, jika gagal, mereka akan kehilangan nyawa, misi atasan, dan kekuatan tempur mereka sendiri. Semuanya, besiaplah dan istirahat sebentar. Sesuaikan keadaanmu secepat mungkin. Sang Kapten segera memerintahkan. Semua orang mengangguk. Mereka sangat lelah. Mereka duduk bersilah di tanah untuk mengatur Ki dan menyerap energi. Kapten melakukan hal yang sama. Melihat bagaimana mereka bertuju sedang beristirahat, Luan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, Luan menghampiri Kapten dan berkata, mengapa semua orang tidak istirahat dulu. Saya akan mencari salah satu area sumber daya dulu. Cari sendiri. Kapten itu tertegun dan menoleh untuk melihat ke arah Luan. Meski mereka baru saja berpisah dan berada di wilayah sumber daya yang sama, ketujuh orang tersebut memang tidak mampu melindungi Luan. Namun, ada perbedaan mendasar antara ini dan membiarkan Luan bertindak sendiri. Sekalipun hal ini memang bermanfaat bagi misinya, pengalaman panjangnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melakukan hal ini. dia tidak bisa mengambil risiko sebesar itu. Tidak, kata sang kapten, langsung menolaknya.